dokter Maria kita kini Hai dokter Maria ini sudah disulap nih ya kemarin kan enggak jadi nih kayak usia berapa ini ya eh salam ketua panitianya Burini ya ini ya Hai yukurni ada Burini dan Pak Margo no oh ya ya dan Pak Tiffen hahaha dannya banyak dokter Maria suka kontak dengan papius ya Oh gitu Terima kasih. 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 lagi saya kira tetap aja ya ini stabil ini soalnya mungkin aluminya Pak kalau saya kan sudah berapa tahun ya 10 tambah 15 tahun yang lalu Pak Iya ya nyetok itu dok selamat berusaha ini berusaha sedadil ya manis berusaha hai 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 dulu jadi deket sama berosa gara-gara pemimpin osis ya dulu ya Bu ya kalau saya dari mulai-mari kelas sampai jadi osis ya wiskelet terus katanya dulu yang ngospek dokter Niki ini dokter Maria dulu iya salah satunya ya ampun untuk nggak galak-galak banget cocok untung saya nggak galak baik makanya mau ikut-ikutan jadi dokter gitu ya udah tenang sekali itu berusaha sekilas info ini bu burusa dokter Niki ini sekarang posisi dnb bu Oh iya berusaha gimana posisinya anaknya saya nggak ngomong nangas ke India Dnbh Ntt Ntt Nun jauh di sana book waduh peninggi mau main-main kesini setelah pandemi bisa berkenal dengan kadang para suster pukulinti Nd… ya Oh ada di Nd ya suster Ernstain di Nd ya ada suster Regina di sana yang saya ketulamu ya 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 Nanti coba kapan-kapan kebiarannya Nanti saya juga akan informasi ke suster Regina Kalau kita punya alumni yang hebat ya di NTT Siap-siap Siap membantu, siap main Siap main Niki Ini bukuan itu tadi salah satu narasumber untuk webinar selanjutnya dari alumni Oh ya 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 Wah mantap sekali Beliau alumni tahun Alumni tahun berapa Bu Koni? Saya udah tahun 84 Oh 84 Beda tipis Senior Iya beda tipis tapi jauh ya Beda tipis tapi jauh Ini masih di Jakarta ya Bu Koni? Iya ini sama cucu ini Dia mau ikut webinar juga Terniki aman ya NTT dengan bencana kemarin Aman, aman, syukur aman Kalau ND kemarin cuma kebagian angin sama hujan ringan sedang gitu Pak Yang parah memang kemarin kayak kupang Sabu Itu parah-parah banget Baik Jadi kemarin paling gak bisa jemur baju aja Pak kemarin Baik para narasumber dan juga dokter yang akan bertugas sebagai moderator Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 begitu Nje Mari kita mulai webinar tentang kesehatan Seputar tips dan trik menjaga kesehatan di masa pandemi Webinar kali ini dipersembahkan oleh para alumni SMA Regina Paci Surakarta yang saat ini berprofesi sebagai dokter Nanti perkenalan lebih lanjut akan diperkenalkan oleh dokter Niki sebagai moderator acara webinar pada pagi hari ini Baik Sebagai pengantar Acara webinar pada pagi hari ini tentang seputar tips dan trik menjaga kesehatan di masa pandemi Ini diadakan kerjasama antara para alumni yang berprofesi sebagai dokter bersama dengan SMA Regina Paci Dalam rangka menjelang nanti peringatan 70 tahun SMA Regina Paci yang akan jatuh nanti di bulan Juli Jadi SMA kita saat ini sudah berusia 70 tahun begitu Usia yang sangat mapan Kemudian webinar pada pagi hari ini tentunya temanya sangat related ya sangat kekinian Yaitu tentang seputar menjaga kesehatan di masa pandemi Masa pandemi COVID-19 Tentunya karena seperti yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini Dilangsir dari website JHU CSSE COVID-19 Data terkini tanggal 6 Mei 2021 Di Indonesia kasus baru ada 5.647 Ya kasus baru untuk COVID-19 Jadi ini walaupun sudah mungkin terjadi penurunan Tapi ini ternyata setiap harinya masih memunculkan sekian ribu kasus positif COVID-19 Kemudian orang yang terpapar COVID-19 tentunya memiliki gejala yang berbeda Baik dari yang ringan, sedang, sampai yang berat Untuk itu nanti akan lebih diperjelas oleh para narasumber kita Dan bagaimana kita bisa untuk menjaga kesehatan sehingga kita terhindar dari pandemi ini Kemudian juga tentunya nanti penting bagi kita untuk mendengarkan webinar ini Karena di luar sana ada banyak sekali berita tidak benar Berita hoax, hoax begitu ya Seperti yang terakhir ini sempat saya baca Bahwa di situ tertulis ada berita di salah satu portal berita online begitu Sepuluh dokter meninggal setelah disuntik vaksin Dan ini ternyata hoax, tidak benar ya Ini sudah dikonfirmasi oleh pemerintah melalui situs COVID-19.co.id Bahwa berita itu tidak benar Baik, nanti supaya tidak berpanjang lebar Dan langsung kepada moderator dan narasumber Baik, kita mulai webinar pada pagi hari ini Tentang kesehatan di masa pandemi Dengan doa bersama Doa akan saya hantarkan dengan tata jala agama katolik Kita haning sejenak Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin Allah Bapak yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih Atas berkat rahmat yang kau anugerahkan kepada kami Sehingga pada pagi hari ini Kami boleh mengadakan acara webinar ini Dan kami sungguh bersyukur Karena kami memiliki para alumni hebat Yang berprofesi sebagai dokter Yang siap untuk men-sharingkan segala ilmunya Untuk membantu kami Supaya kami semakin bisa menjaga kesehatan Di masa pandemi ini Kami mohon berkatmu Agar acara webinar ini dapat berjalan dengan baik dan lancar Sehingga sungguh nanti Buah-buahnya dapat kita petik bersama Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang Selalu dan sepanjang segala abad Bunda Maria Ratu Perdamaian Doakanlah kami Santa Angela Doakanlah kami Santa Ursula Doakanlah kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Waktu sepenuhnya Saya serahkan kepada dokter Niki Sebagai moderator Pada acara webinar pagi ini Monggo dokter Niki Baik terima kasih Ibu Rini Pertama-tama izinkan saya menyapa Mohon maaf dokter Niki Karena disini Ibu Rosa sudah hadir Mungkin Ibu Rosa sebelum acara webinar Bisa memberikan sambutan terlebih dahulu Monggo dipersilahkan Ibu Rosa Terima kasih Ibu Rini Selamat pagi Sister Vero Dr. Tirtah Dr. Maria Dr. Michael Dan Dr. Niki Bapak dan Ibu guru Teman-teman alumni yang saya banggakan Dan anak-anakku yang terkasih Dimanapun kalian berada Atas nama SMA Regina Pacis Mengucapkan terima kasih Atas partisipasinya dalam webinar Tip-trip penjaga kesehatan Yang akan disampaikan oleh para dokter Alumni SMA Regina Pacis Terima kasih juga untuk para narasumber Yang telah meluangkan waktunya Di tengah-tengah kesibukannya Semoga ada webinar Untuk tetap bisa hidup sehat Di tengah-tengah pandemi yang tidak menentu Sekolah berharap Ini merupakan langkah awal yang baik Untuk membuat ikatan alumni Lintas angkatan Ini yang benar-benar dicita-citakan oleh Sekolah SMA Regina Pacis Untuk itu semoga di dalam rangka Merayakan ulang tahun yang ke-70 ini Impian sekolah dan harapan sekolah ini Bisa tercapai Akhir kata selamat dan sukses Untuk webinar hari ini Tuhan memberkati Salam Serviam Salam Serviam Terima kasih Ibu Rosa Dan puji Tuhan saat ini Suster Fero Suster Veronica Sri Andayani OSU Selaku Kepala Yayasan Kampus Regina Pacis Solo Sudah hadir bersama-sama dengan kita Monggo Suster Saya persilahkan untuk memberikan sambutan Di webinar pada pagi hari ini Monggo Suster Selamat pagi semua Dr. Miki, Dr. Maria, Dr. Tirta, Dr. Michael Dan Bapak Ibu serta Alumni yang terkasih Terima kasih Untuk terselenggaranya acara ini Kesediaannya Untuk berbagi Semangat untuk berbagi Kebaikan kepada semua orang Semoga Apa yang kita dapatkan pagi ini Dapat menjadi Berkat untuk para narasumber Dan untuk kita semua Dan juga Mempererat Kekeluargaan Alumni Dan juga dengan Semua sivitas akademika Di SMA Regina Pacis Selamat dan sukses Semoga kita semua Saling mendukung Dan juga Acara ini Betul-betul Bermanfaat Untuk kita semua Terima kasih Berkah Dalem Terima kasih Suster Fero Berkah Dalem Baik Terima kasih Sekali lagi Kepada Ibu Rosa Dan juga Suster Fero Kembali sepenuhnya Waktu saya Haturkan kepada Dr. Niki Selaku moderator Pada webinar Pagi hari ini Monggo Dr. Niki Terima kasih Ibu Rini Selamat pagi Yang terhormat Suster Fero Selaku ketua yayasan Yang saya hormati Ibu Rosa Selaku kepala sekolah Juga guru-guru Yang saya hormati Selamat pagi juga Para narasumber Para hadirin Senior, junior Dan semua teman-teman Yang saya cintai Selamat pagi Dan selamat bergabung Di acara webinar Hari ini Para hadirin sekalian Di saat yang berbahagia Ini Ijinkan saya Untuk mengajak Anda Semua Untuk masuk ke dalam Sesi talk show Mengenai tips and tricks Menjaga kesehatan Selama pandemi Seperti yang kita semua tahu Sejak Maret 2020 COVID-19 Sudah mengalami Banyak sekali Perkembangan Baik dari Mutasi virologi Screening Dan penanganan medis Hingga kebijakan Kebijakan pemerintah Sudah update kah Kita semua Beragam informasi update Mengenai COVID Membanjiri media Setiap harinya Berbagai sumber Dari pemerintah Organisasi kesehatan Artikel media sosial Hingga chat berantai Dari grup WhatsApp Bahkan tidak jarang loh Yang mencatut Nama lembaga Atau ilmuwan Baik dalam negeri Atau luar negeri Info yang kita dapat Itu fakta Atau hoax ya Nah Dinamisnya COVID-19 Secara medis Dan politik Tentunya berdampak Terhadap Kesehatan mental Just money Juga pada Aktivitas usaha Yang kita lakukan Sehari-hari Bagaimana tips And tricks Menjaga kesehatan Dan usaha kita Selama era pandemi Yang sekarang Mana hoax Mana fakta Mari kita simak Bersama-sama webinar Berikut ini Para hadirin sekalian Dengan saya telah Hadir tiga narasumber Yang kita banggakan Dimana Semuanya merupakan Alumni SMR Yang pertama Ada dokter Michael Sofian Yang nantinya Akan membahas Mengenai COVID-19 Secara medis Pergembangannya Hingga sekarang Kedua Ada senior saya Dokter Gigi Maria Christina Yang akan membahas Mengenai pentingnya Menjaga kesehatan mulut Dan juga Gigi Selama era pandemi Yang ketiga Ada dokter Tirta Mandirahudi Mengenai COVID-19 Dan juga Kelangsungan usaha Di tengah Kebijakan-kebijakan Politik yang Sungguh dinamis Nah Nanti Masing-masing pembicara Akan mendapatkan Waktu 90-30 menit Jika ada Waktu sisa Maka akan diisi Dengan tanya-jawab Dengan moderator Terlebih dahulu Nanti Setelah semua Pembicara selesai Memaparkan materinya Kita akan membuka Sesi tanya-jawab Dengan para audiens Bagi para audiens Yang ingin mengajukan Pertanyaan Silahkan menuliskan Pertanyaannya Nanti di kolom Q&A Selama webinar berlangsung Jangan lupa juga Cantumkan kepada Siapa pertanyaan Ditujukan Selain menuliskan Pertanyaan Dapat juga Mengklik tombol Raise hand Jika ingin bertanya Langsung saat Sesi tanya-jawab Nanti telah dibuka Baik para hadirin Tanpa berlama-lama lagi Mari kita undang Narasumber kita yang pertama Dr. Michael Sofian Saya bergabung Ya Selamat pagi Selamat pagi Dr. Michael Para hadirin sekalian Tak kenal Maka tak sayang Ijinkan saya Memperkenalkan sedikit Tentang Dr. Michael Dr. Michael ini Merupakan Lulusan Alumni SMA Dulu pernah Menjabat sebagai Ketua OSIS Ya dok Kemudian Beliau melanjutkan Di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Dimana beliau ini Juga aktif Dalam berbagai Organisasi Mahasiswa Kedokteran Baik Di bidang Kedokteran Maupun di bidang Permusikan Ya dok Kalau gak salah Nah saat ini Beliau melayani Di rumah sakit Indriati Solo Baru Dan juga Di Boyolali Dr. Michael Nanti waktunya 30 menit Dipersilahkan dokter Silahkan Ya Terima kasih dokter Niki Selamat pagi Suster Bapak Ibu Guru Dan juga Teman-teman Senior saya Juga teman-teman Sejawat Dan juga Para hadirin Yang menyaksikan Webinar pada Pagi hari ini Terima kasih atas Waktu yang telah Diberikan kepada saya Yang sudah dipercayakan Pada saya Dan teman-teman Senior dokter Untuk memberikan sharing Pada pagi hari ini Tentang Coronavirus Oke Langsung saja Saya minta tolong Untuk dari IT Dari Rumah Dari Ursulin Untuk Slide-nya Pada pagi hari ini Kita akan Membahas Untuk sesi pertama Tentang Saya beli judul Understanding COVID-19 At a glance Jadi disini Kita hanya Membahas Sekilas Tapi Beberapa Materi Tapi hanya Sedikit-sedikit Aja kita bahas Tentang Apa itu COVID-19 Dan bagaimana Perjalanannya Mulai dari awal Hingga Saat ini Seperti apa Oke Next Oke Pendahuluan Next Coronavirus Atau yang kita Sebut sebagai SARS-CoV-2 Virus Itu Pertama kali Yang Varian baru ini Ditemukan Tahun 2019 Akhir Seperti yang kita Ketahui Di China Itu Saat itu Ada beberapa Orang Yang terjangkit Infeksi Virus Dengan Kejala Yang serupa Di suatu Tempat Yang sama Dan setelah Diteliti Ternyata Virusnya Adalah SARS-CoV-2 Dengan varian Yang sama Ini Dan setelah Itu langsung Dilakukan Karantina Di tempat Dan juga Di lokasi Dimana Ada Virus itu Kemudian Virus itu Secara cepat Menyebar Seperti yang kita Ketahui Di seluruh Dunia Sampai Tidak ada Bagian Negara Yang lolos Dari virus ini Dan Seperti yang Kita ketahui Juga Untuk Corona Virus ini Bukan yang Pertama Kalinya Dulu sudah ada Epidemik Yang seperti Corona ini Ada juga SARS Tahun 2013 Yang pertama Kali Di MERS Atau Middle East Respiratory Syndrome Itu Tahun 2012 Di Arab Saudi Di sana Itu juga Corona Virus Cuma bedanya Itu Middle East Kalau yang Di tempat Kita Di saat Ini kita Hadapi SARS-CoV-2 Varian Yang kedua Yang ada Di Wuhan Yang pertama Kali Di identifikasi Di Wuhan Untuk Kejalannya Coronavirus Ini hampir Sama Hampir Semuanya Ada Flu-like Symptom Flu-like Symptom Itu ada Demam Batuk Sesak Napas Kadang Ada sesak Napas Kadang Tidak Kemudian Ada juga Flu Atau Running Nose Kemudian Ada GI Problem Atau Gangguan Pencernaan Bisa Diare Mual Kadang Juga Ada Keringat Dingin Dan Untuk Kondisi Yang Parah Kita Bisa Jumpai Pasien Dalam Keadaan Pneumoni Atau Infeksi Paru-paru Dimana Disitu Ada Banyak Sel-sel Virus Kemudian Untuk Jangka Lanjutnya Bisa Mengenai Organ-organ Lain Seperti Disaraf Pinjal Jantung Seperti Itu Oke Next Next slide Virus Covid itu Seperti Apa sih Nah Ini Bentuk Kurang Lebih Bentuknya Seperti Ini Kalau Dilihat Secara Mikrobiologi Disini Strukturnya Itu Ada Beberapa Mulai Dari Spike Atau Tonjolan Tonjolan Kakinya Virus Virus Itu Disitu Ada S1 S2 Ada Nucleocapsid Yang disingkat Sebagai N Kemudian Membran M Envelope I Nah Itu Ketika Dan dalamnya Ada RNA Atau materi Genetiknya Yang mengkoding Virus tersebut Ini Ciri-ciri Dari Virus Itu Dan Ketika materi Genetik Itu Dijabarkan Itu Ada Beberapa Gen Yang bisa Yang bisa Kita Temukan Nah Disini Saya hanya Ingin Sharing Sedikit Aja Kenapa Kok PCR Itu Semua Enggak Semuanya Sama Ada Yang Berbeda Itu Yang pertama Tergantung Alat Dan Yang kedua Tergantung Yang dibaca Apa Jadi Tidak Semua PCR Itu Membaca Gen Yang Sama Tapi Mayoritas PCR Akan Mengkoding Atau Melihat Gen Yang pertama Dari Envelopenya Dulu Untuk Sebagai Screening Jadi Kalau Kita PCR Kadang Ada Tulisan Gen E Gen N Itu Yang Kita Lihat Disitu Kalau Yang Gen E Atau E Gene Itu Kita Melihat Gen Yang Envelopenya Atau Selaputnya Dari Virus Itu Kemudian Untuk Screening Kemudian Untuk Memastikan Kita Cek Dari Nukle Capsitnya Dan Kemudian Selain Itu Ada Juga Yang Melihat WHO Menyarankan Gen N Dan Juga ORF Atau Open Reading Frame Atau Ada Juga RDRP Nah Itu Intinya Di Virus Itu Punya Beberapa Karakteristik Yang Bisa Kita Lihat Berdasarkan Hasil Yang Paling Detail Itu Dari PCR Oke Itu Next Next Slide Ya Gejalanya Seperti Apa Covid Itu Gejalanya Paling Umum Adalah Batuk Demam Dan Sesak Napas Next Next slide Ya Untuk Situasi Covid Saat Ini Di Indonesia Ini Hanya Untuk Gambaran Aja Di Indonesia Dan Di Dunia Maaf Slide Sebelumnya Untuk Di Dunia Saat Ini Ada Kurang Lebih 156 Juta 677 Kasus Jadi 156 Juta Orang Di Dunia Ini Telah Terinfeksi Virus Covid 19 Dan Ini Bukan Suatu Hal Yang Main Main Karena Virus Ini Bedanya Apa Dengan SARS Yang Dulu Pernah Terjadi Kalau Yang Dulu Itu Menginfeksi Orang Banyak Tapi Tidak Sebanyak Ini Walaupun Lebih Mematikan SARS Yang Dulu Daripada Yang Sekarang Yang Sekarang Gejalanya 80% Orang Benar Tanpa Gejala Bahkan Gejalanya Hanya Gejala Ringan Dan Menyebarnya Sangat Cepat Nah Ini Yang Menjadi Masalah Karena Menyebarnya Cepat Ini Bisa Mempengaruhi Dari Mutasi Mutasi Virus Itu Juga Kemudian Selain Itu Yang Meninggal Orang Di Dunia Ini Korban Akibat Virus Ini Kemudian Di Indonesia Sendiri Seperti Apa Kasusnya Sudah Ada 1.600.000 Hampir 1,7 Juta Kemudian Seperti Yang Sudah Di Utarakan Burini Tadi Angkanya Tepat Sama 5.647 Kasus Per Tanggal 6 Mei Pertambahannya Ini Data Diambil Tanggal 7 Mei Dari COVID-19.co.id Petasebaran Kemudian Kasus Aktifnya Masih 98.000 Dan Yang Meninggal Tiap Harinya Ada Ratusan Orang Yang Meninggal Baru Akibat COVID-19 Ini Next slide Kita akan Lihat Untuk Grafiknya Nah Ini Grafik Pertumbuhan Kasusnya Perhari Kemudian Kematian Dan Juga Recovery Di sini Memang Kenaikan Kasusnya Itu Meningkat Dan Kemudian Sekarang Mulai Trendnya Melandai Tapi Trend yang Melandai Ini Ini Yang Kadang Menjadikan Kita Menjadi Lengah Kadang Wah Ini Sudah Mulai Menurun Kasus COVID-nya Kemudian Kita Bisa Bersantai Santai Nah Itu Yang Akhir Atau Mungkin Karena Ada Vaksinasi Juga Kita Kita Sudah Kita Merasa Over Confidence Dengan Diri Kita Sendiri Dengan Imun Kita Kita Merasa Kebal Terhadap COVID-nya Dan Akhirnya Next slide Kita akan Lihat Seperti Contoh Yang Di India Ini Mereka Mengalami Outbreak Yang Kedua Atau Peningkatan Atau Lonjakan Kasus Yang Begitu Tinggi Dari Yang Pertama Sudah Mencapai Peak-nya Kemudian Mulai Melandai Mulai Turun Kemudian Karena Ketidakpatuhan Dan Karena Protokol Kesehatan Yang Juga Tidak Ditaati Dengan Baik Tidak Dipatui Maka Kasusnya Melunjak Sampai Sekarang Sudah Kewalahan Mungkin Kita Lihat Di Berita Ada Surget Dari Oksigen Bahkan Ada Dokter Yang Sudah Sampai Menyerah Karena Sudah Tidak Sanggup Lagi Melayani Bahkan Di sana APD Alat Pelindung Diri Sudah Terbatas Oksigen Terbatas Nah Inilah Jadi Masalah Nantinya Ini Grafik Usia Berdasarkan Pasien Yang Dirawat Sebagai COVID Dan Yang Dites Positif Dan Yang Sembuh Dan Yang Meninggal Jadi Disitu Ada Empat Grafik Kalau Kita Lihat Di Grafik Yang Positif Dirawat Dan Sembuh Itu Kurang Lebih Sama Yang Paling Tinggi Itu Yang Warna Biru Biru Tua Kemudian Yang Orange Dan Warna Abu Abu Yang Yang Tiga Tertinggi Berdasarkan Usia Yang Kiri Paling Kecil Yang Kanan Paling Tua Dan Yang Kalau Kita Lihat Yang Paling Tinggi Yang Di Itu Usia Banyak Disitu Kenapa Karena Di usia Itu adalah Usia Produktif Jadi Mau Nggak Mau Kita Harus Kerja Walaupun Ada Pandemi Kalau Kita Nggak Kerja Kita Nggak Punya Uang Kita Nggak Dapat Makan Nggak Bisa Makan Makanya Kadang Orang Terpaksa Untuk Kerja Walaupun Memang Maaf Terputus Ya Sudah Kembali Dok Sudah Sudah Kembali Maaf Ini Kita Minta maaf Duri Soalnya Saya Masih Di rumah Sakit Jadi Internetnya Kurang Stabil Jadi Terima kasih Bu Rini Jadi Yang Positif Itu Paling Banyak Usia Produktif Jadi Terpaksa Untuk Bekerja Maka Tingkat Resikonya Akan Meningkat Karena Kita Akan Ada Di Lapangan Kalau Bekerja Bertemu Dengan Orang Banyak Dan Kita Kecapean Itu Meningkatkan Resiko Dari Terpaparnya Pasien Terhadap COVID Selain itu Dari yang dirawat Otomatis Lebih banyak Karena Yang positif Juga Usia Produktif Maka yang dirawat Yang paling banyak Usia Produktif Kemudian Yang sembuh Ini juga Mengikuti Karena Yang dirawat Itu Banyaknya Usia Produktif Maka Grafiknya Paling Banyak Yang Usia Produktif Kemudian Tapi Kita Lihat Di Grafik Akhir Ini Yang Meninggal Itu Yang Paling Banyak Yang Grafik Paling Kanan Tabel Paling Kanan Atau Nomor 6 Paling Pocok Itu Usianya Lebih dari 60 Tahun Jadi Ada 48,5% Pasien Usia Di Atas 60 Tahun Yang Meninggal Karena COVID Nah Pertanyaannya Kenapa Kok Yang 60 Tahun Sebenarnya Terinfeksi Sedikit Tapi Yang Meninggal Banyak Kita Bahas Next Slide Slide Selanjutnya Ya Ini Simptom Atau Gejala Dari COVID Itu Ada Paling Sering Yang Tadi Dibahas Batuk Demam Atau Riwayat Demam Kemudian Pilep Kemudian Ada Lemas Juga Dan Sesak Napas Ini Gejala Yang Paling Sering Dialami Pada Pasien COVID Tapi Tidak Semua Pasien Mengalami Gejala Ini Hanya Sekitar 20-30% Pasien Yang Mengalami Gejala Ini Untuk Batuk Itu Hanya 63% Yang Mengalami Walaupun Itu Termasuk Paling Banyak Tapi Tidak Semua Pasien Mengalami Untuk Saat Ini Lebih Banyak Yang Asim Asim Atau Tidak Gejala Kemudian Gejala Yang Khusus Untuk COVID Itu Anosmia Atau Gangguan Penghidu Gangguan Penciuman Yang Bersifat Akut Itu Kalau Dulu Misalnya Saat Beberapa Minggu Lalu Kita Masih Bisa Mencium Atau Menghidu Dengan Baik Tapi Saat Ini Tiba-tiba Indera Penciuman Kita Berkurang Ini Harus Dipertanyakan Kenapa Apakah Ada Penyebab Yang Lain Contohnya Kita Memang Baru Flu Kemudian Hidum Tersumbat Karena Lendirnya Atau Memang Karena Virus COVID Kalau Anosmia Akut Itu Tanpa Disertai Dengan Gejala-gejala Lain Yang Menyebabkan Anosmia Tersebut Nah Itu Sudah Kita Hampir Pasti Itu COVID Itu Simptom Spesifik Tapi Itu Tidak Sensitif Untuk Mendeteksi Coronavirus Karena Tidak Semua Pasien COVID Itu Ada Anosmianya Kemudian Next Slide Nah Disini Kita Akan Melihat Grafik Comorbid Yang Tadi Dibahas Kenapa Orang Tua Lebih Dari 60 Tahun Itu Berisiko Untuk Kalau Terkena COVID Itu Paling Berisiko Menjadi Parah Bahkan Sampai Meninggal Dunia Nah Jawabannya Disini Karena Semakin Bertambahnya Usia Kita Kita Akan Semakin Cenderung Memiliki Penyakit-penyakit Tertentu Kita Kadang Ada yang Punya Satu Penyakit Kadang Ada yang Dua Tiga Penyakit Kadang Ada yang Koleksi Sampai Banyak Penyakit Nah Disini Penyakit-penyakit Ini Atau Penyakit Mendasar Atau Yang Kita Sebut Dengan Comorbid Itu Yang Menjadi Pemperberat Faktor Pemperberat Atau Faktor Yang Menjadikan Seharusnya Virus itu Pe-pe Aja Dalam Tubuh Tapi Karena Kita Punya Diabetes Punya Hipertensi Punya Sakit Jantung Maupun Ginjal Nah Ini Jadi Memperberat Infeksi Kita Yang Paling Banyak Diabetes Hipertensi Sakit Jantung Ginjal Paru Kemudian Selanjutnya Next slide Next slide Tentang Patofisiologi Atau Bagaimana Perjalanan Dari Suatu Virus itu Bisa Menjangkit Kesel-sel Tubuh Manusia Sehingga Menyebabkan Sakit Nah Ini Kita Akan Bahas Next slide Next slide Patofisiologi Di bagian ini Kita Akan Lihat Yang pertama Virus masuk Yang titik-titik Merah Itu Gambaran Aja Itu Kalau Misalnya Virus COVID Itu Masuk Terhirup Lewat Mayoritas Dari Seluruh Pernafasan Atas Karena Seluruh Pernafasan Ini Akan Menyambungkan Ke Pernafasan Bawah Atau Di Paru Paru Nah Virus Yang kita Hirup Itu Nanti Akan Masuk Ke Dalam Sel Sel Di Paru Paru Yang Unit Terkecil Atau Unit Funksional Terkecil Dari Paru Paru Kita Dinamakan Alveoli Atau Alveolus Itu Nanti Yang Berfungsi Sebagai Pertukaran Oksigen Antara Dunia Luar Atau Dari Udara Luar Dengan Pembuluh Darah Di Paru Paru Jadi Intinya Kita Saat Menghirup Oksigen Itu Kita Mentransferkan Oksigen Itu Dari Alveolus Ke Pembuluh Darah Di Paru Nah Saat Itu Virus Covid Ini Ikutan Masuk Kedalam Saluran Pernafasan Kalau Ikut Terhirup Baik Itu Dalam Bentuk Dropletnya Untuk Masuk Nah Bisa Dengan Secara Jumlah Banyak Maupun Jumlah Sedikit Nah Ini Kita Nanti Lihat Kalau Di Paru Disitu Ada Gambaran Sel Yang Di Bagian Kanan Yang Warna Kuning Itu Sel Paru Paru Atau Sel Alveoli Tipe 2 Type 2 Alveolar Sel Itu Kalau Disitu Kan Ada Reseptornya Namanya Kunci Dan Gembok Kalau Ada Reseptor S2 Atau Yang Dinamakan Anutensin Converting Enzyme 2 Itu Sebagai Kunci Masuk Dari SARS-CoV-2 Mayoritas Melalui Itu Jadi Ketika Ada Kuncinya Jadi Virusnya Bisa Nempel Kemudian Masuk Kedalam Sel Endositosis Masuk Kedalam Sel Kemudian Virus ini Akan Melepaskan Materi Genetiknya Nah Materi Genetik Yang Lepas Ini Nanti Dia 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 Virusnya Semacam Menghaijek Dari Sel Sel Sehat Di Tubuh Kita Jadi Di Bajak Tubuh Kita Untuk Menghasilkan Virus-virus Dia Anak-pinak Dari Situ Jadi Menghasilkan Arena-arena Baru Kemudian Dikemas Ditutup Dengan Nucleocapsid Envelope Juga Spike Yang Tadi Sudah Dikemas Ini Akhirnya Dikeluarkan Dari Sel Tubuh Kita Untuk Menginfeksi Sel-sel Tubuh Yang Lain Nah Ini Jumlahnya Lama-kelamaan Akan Bertambah Secara Eksponensial Dan Kalau Bertambah Lama-lama Semakin Banyak Sel-sel Di Paru-paru Kita Yang Terinfeksi Dan Kalau Kita Lihat Dari Gambaran Yang Di Tengah Itu Ada Gambar Bulat Kemudian Ada Lengkung Nah Yang Bulat Itu Sel Di Paru-paru Alveolus Kemudian Yang Lengkung Itu Pembuluh Darah Tujuannya Ketika Darah Lewat Harapannya Darah Bisa Mengambil Oksigen Secara Dipusi Bisa Mengambil Oksigen Dari Alveolus Yang Kita Hirup Tadi Oksigen Yang Dihirup Itu Dibawa Ke Seluruh Tubuh Jadi Karena Otak Kita Jantung Kita Itu Butuh Oksigen Maka Oksigen Dibawa Ke Seluruh Tubuh Nah Di Sini Masalahnya Kalau Sel-sel Alveolus Terinfeksi Virus Covid Dia Tidak Berfungsi Dengan Bagus Untuk Transfer Oksigen Kalau Transfer Oksigen Yang Bagus Maka Eritrosit Yang Lewat Situ Dia Tidak Bawa Oksigen Apa- Apa Atau Yang Oksigen Yang Dari Oksigen Yang Ada Di Dalam Darah Itu Nanti Akan Turun Akibatnya Apa Akibatnya Otak Kita Kekurahan Oksigen Jantung Kita Kekurahan Oksigen Padahal Oksigen Itu Sangat Dibetulkan Dalam Tubuh Dan Yang Paling Parah Kalau Sudah Biasanya Tensi Juga Turun Kalau Berat Pasien Turun Perfusi Turun Atau Tekanan Itu Turun Kemudian Bisa Menyebabkan Yang Gangguan Distres Pernafasan Akut Kemudian Dalam Tahapan Parah Bisa Merusak Organ-organ Yang Lain Seperti Otak Jantung Kemudian Ginjal Dan Liver Itu Nanti Akan Terdampak Mendapatkan Komplikasinya Dari Virus Itu Jadi Intinya Waktu Awal Masuk Itu Menginfeksi Sel Pernafasan Mayoritas Kesitu Dulu Tapi Nanti Setelah Itu Dia Akan Merusak Sel-sel Di Tubuh Kita Bagian Yang Lain Nanti Kita Lihat Di Next Slide Slide Selanjutnya Nanti Di Slide Selanjutnya Ini Kita Akan Melihat Tentang Bagaimana Sel Alveolus Terinfeksi Dari Derajat Ringan Sedang Dan Berat Dari Yang Atas Itu Yang Normal Kemudian Terinfeksi Ringan Bawahnya Mulai Ada Yang Sedang Itu Ada Akumulasi Dari Cairan Cairan Itu Dari Mana Dari Sel-sel Inflamasi Sel Inflamasi Itu Merupakan Sel Yang Dikeluarkan Oleh Tubuh Kalau Kita Punya Sistem Imun Itu Memerangi Dari Virus Itu Akibatnya Ada Penumpukan Cairan Di Situ Selain Itu Kalau Cairannya Numpuk Dengan Banyak Otomatis Pertukaran Oksigennya Tidak Bagus Jadi Pertukaran Oksigennya Tidak Bisa Terjadi Dengan Bagus Intinya Seperti itu Nah Ini Kita Melihat Komplikasi Komplikasi Dari COVID-19 Jadi Awalnya Pasien Terinfeksi COVID-19 Kemudian Terutama Kalau COVID-19 Di Paru-paru Jelas Oksigen Menurun Saturas Oksigen Menurun Kemudian Ada Gejala Batuk Kemudian Sesak Napas Karena Akumulasi Cairan Itu Kerusakan Sel-sel Alveolus Di Paru-paru Kemudian Dampak Lainnya Itu Bisa Ke Vaskuler Vaskuler Itu Pembuluh Darah Jadi Kalau Pembuluh Darahnya Itu Terdampak Dari Inflamasi Karena COVID-nya Itu Itu Bisa Terjadi Pengumpalan Darah Nah Pengumpalan Darah Ini Tergantung Dia Mengumpalnya Kalau Di Jantung Jadi Kita Jadi Sakit Jantung Atau Agute Koroneri Sindrom Kalau Mengumpalnya Di Serah Cerebrum Itu Kita Bisa Serangan Stroke Bisa Juga Serangan Perdaraan Intrakranial Itu Juga Bisa Banyak Terjadi Pada Pasien COVID-19 Selain Itu Juga Bisa Berdampak Pada Ginja Liver OTPT-nya Meningkat Urim Meningkat Kemudian Kesaluran Pencernaan CI Tract Jadi Diare Kemudian Kulit Pankreas Dan Lain-lain Kemudian Waktu 10 Menit Lagi Dokter Michael Oke Next Slide Ya Ini Sistem Imun Kita Kita Hanya Menjelaskan Sedikit Kalau Sistem Imun Itu Ada Yang Memang Secara Alami Sudah Ada Ada Juga Yang Terbentuk Karena Pembelajaran Adaptive Yang Pertama Yang Inet Sudah Ada Dalam Tubuh Kalau Ada Virus Masuk Langsung Diserang Adaptive Dia Menyesuaikan Ada Virus Masuk Dia Perkenalan Dulu Habis Itu Baru Dia Diserang Bedanya Kalau Inet Itu Dia Kerjanya Cepat Langsung Bisa Menyerang Virus Tapi Dia Tidak Spesifik Tapi Kalau Adaptive Immunity Dia Spesifik Tapi Dia Butuh Waktu Sekitar Tiga Hari Terima Lagi 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 Langsung Lagi Ini Cuma Kita Grafik Kapan Kita Cek Antigen Kapan PCR Kapan Kita Tidak Cek Nanti Nanti Jelaskan Nanti Lagi 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 Ini Dampak Dari Covid Salah Satunya Adalah Yang Kita Tahu Long Covid Atau Sindroma Post Covid Itu Paling Banyak Adalah Kelelahan Dan Hedits Di Kepala Pusing Sampai Di Amerika Sekarang Sudah Ada Beberapa Rumah Sakit Dan Poliklinik Yang Melayani Dari Pasien Post Covid Karena Banyak Pasien Yang Setelah Mengalami Covid Itu Mengalami Beberapa Gejala Baik Ringan Sedang Maupun Ada Yang Berat Juga Bahkan Ada Yang Kritis Seperti Yang Kita Ketahui Ada Kemarin Ada Public Figure Juga Yang Terkena Kemudian Sampai Minggal Next Slide Next Slide Oke Lanjut Lanjut Terus Case Definition Kita Skip Ini Sudah Secara Umum Next Secara Umum Ada Suspek Kemudian Ada Konfirmasi Probable Next Next Slide Sampai Nanti Ada Terkonfirmasi Kemudian Next Slide Lagi Next Slide Ini kontak Kerat Kemudian Next Slide Lagi Ini Gejala Ringan Sedang Berat Kritis Next Slide Next Slide Lagi Setelah Laksana Kapan Rawat Kalau Rawat Pasien Rawat Rawat Jalan Terutama Pasien Yang Tanpa Gejala Ringan Kemudian Kalau Rawat Jalan Gimana Isolasi Mandiri Berapa Lama Paling Enggak 10 Hari Atau Bisa Lebih Tergantung Dari Hasil Evaluasinya Biasanya Kalau Sudah 10 Hari Tambah 3 Hari Tanpa Gejala Bisa Selesai Isolasi Mandiri Kemudian Untuk Rawat Inap Gejala Sedang Atau Berat Nanti Akan Ada Obat Obatan Yang Diberikan Untuk Menetralkan Kondisi Atau Memantau Kondisi Pasien Kemudian Ini Protokol Isolasi Mandiri Next Slide Intinya Untuk Pasien Itu Kita Harus Tetap Pakai Masker Di rumah Kemudian Terutama Kalau Masih Ada Keluarga Yang Tinggal Satu Rumah Masker Cuci Tangan Jaga Jada Kamar Tidur Kalau Bisa Terpisah Kalau Batuk Ditutup Kalau Enggak Pakai Masker Tentannya Kalau Misalnya Di kamar Tetap Bisa Pakai Tisu Setelah Itu Tisu Dibuang Cuci Tangan Kemudian Alat Makan Alat Minum Semua Terpisah Baju Juga Terpisah Kemudian Next slide Nanti Untuk Lingkungan Untuk Kamarnya Sendiri Juga Harus Ventilasinya Yang Bagus Udaranya Juga Bagus Jendela Dibuka Kemudian Kalau Bisa Dibersihkan Tapi Kalau Kamar Dibersihkan Yang Membersihkan Kalau Bukan Yang Terinfeksi Ya Belum Terinfeksi Ya Pakai APD Kemudian Habis Membersihkan Ya Cuci Tangan Dengan Baik Kemudian Dibersihkan Kalau Bisa Pasien Sendiri Yang Membersihkan Ya Itu Lebih Baik Kemudian Next slide Untuk Keluarga Keluarga Biasanya Kita Cek Tracing Untuk Yang Pernah Kontak Kerat Sama Pasien Terutama Dalam Satu Dua Minggu Terakhir Kemudian Yang Di Rumah Keluarga Juga Jaga Jara Pakai Masker Cuci Tangan Next slide Ya Ini Kita Ada Beberapa Terapi Yang Diberikan Untuk Pasien Covid Jadi Untuk Pasien Covid Pasti Hampir Semua Akan Mendapatkan Oksigen Tapi Tidak Semua Tapi Hampir Semua Akan Mendapatkan Oksigen Oksigen Itu Ada Tahap Dari Yang Simple Sampai Yang Kompleks Atau Yang Sederhana Sampai Yang Kompleks Kemudian Ada Antiviral Untuk Meringankan Replikasi Dari virus Itu Kemudian Ada Imunomodulator Imunomodulator Itu Maksudnya Memodulasi Atau Mengontrol Sistem Imun Jadi Bukan Dinaikkan Atau Bukan Diturunkan Jadi Imun Itu Bagusnya Adalah Seimbang Tumistasis Dalam Keadaan Imunistasis Itu Seimbang Jadi Bukan Imun Berlebihan Bukan Imun Yang Tersupresi Juga Kemudian Kita Juga Untuk Kondisi Tertentu Berikan Heparin Bisa Unfractionated Heparin Atau Low Molecular With Heparin Kemudian Corticosteroid Yang Kita Kenal Dengan Dexamethason Kemudian Plasma Convalescent Donor-donor Plasma Itu Bisa Mengeringankan Dari Kejala Covid Kemudian Suplemen Itu Bisa Diberikan Vitamin C D B1 E Sink Kemudian Antibiotik Next Slide Ini Hanya Beberapa Imunomodulator Yang Sudah Diteliti Aja Tapi Yang Sudah Disetujui Oleh NIH Itu Dari Tofilizumab Dan Corticosteroid Dalam Hal ini Dixamethason Tapi Kalau Tidak Deksa Terpaksa Pradison Atau Methyl Pradison Bisa Juga Tapi Yang Lebih Preferable Yang Dixamethason Kemudian Untuk Yang Lain-lainnya Itu Ada Yang Ditandatanya Berarti Belum Ada Penelitian Lebih Lanjutnya Tapi Intinya Kalau Dari NIH Boleh Diberikan Boleh Tidak Tergantung Pertimbangan Dari Dokter Tapi Kalau Yang Sudah Dicilang Itu Berarti Tidak Diberikan Contohnya Kloroquine Hidroksikloroquine Dulu Jadi Obat Dewa Tapi Sekarang Sudah Tidak Diancurkan Karena Terbukti Memang Secara Teori Dan In vitro Itu Bisa Membunuh Virusnya Tapi Ternyata Di dalam Tubuh Tidak Sebegitu Ampuh Jadi Memang Tidak Bisa Membunuh Virusnya Termasuk Antivirus Lopinavir Atau Ritonavir Itu juga Terbukti Tidak Bisa Membunuh Virusnya Selanjutnya Tiga Menit lagi Dr. Michael Siap Untuk Antivirus Spesifiknya Terus Apa Ini Belum Ada Sampai Sekarang Kemudian Next slide Pencegahan Next slide Sepertinya kita Sudah tahu semua Pencegahan Pakai masker Yang benar Jangan terlalu Bawa Jangan terlalu Longgar Jangan Di bawah Dagu Juga Atau terlalu Atas Mungkin Next slide Cuci tangan Next slide Dan Jaga jarak Oke Jaga jarak Ya Paling tidak 2 meter Dengan orang lain Kemudian Next slide Lagi Kita juga Jangan sering-sering Pegang wajah Terutama Mata Hidung Mulut Itu Tempat Masuknya Virus-virus Kemudian Next slide Paling Bagus Stay at Home Di rumah Next slide Next slide Pencegahan Lainnya Adalah Dengan Vaksinasi Disini Mungkin Ada Beberapa Bapak Ibu Guru Mungkin Tenaga Pendidik Untuk Pelayan Publik Dan juga Lansia Yang udah Divaksin Nah Vaksin Ini Intinya Adalah Memasukkan Materi Genetik Dari Virus Bukan Virus Yang Hidup Tapi Virus Yang Mungkin Sudah Dilemahkan Atau Mungkin Diambil RNA Saja Atau Hanya Kakinya Saja Dimasukkan Kedalam Diproses Dimasukkan Bisa Lewat Virus Lain Atau Bisa Virus Itu Sendiri Yang Dilemahkan Kemudian Dimasukkan Dalam Tubuh Disuntikkan Nah Kemudian Tubuh Akan Mengenali Itu Sebagai Musuh Kemudian Akan Membentuk Antibodi Yang Spesifik Terhadap Virus Itu Next slide Jadi Kita Lebih Kebal Terhadap Virus Tapi Bukan Berarti Kita Kebal Tapi Lebih Aman Nah Kalau Kemudian Ini Rekomendasi Dari CDC Yang Terbaru Tentang Bagaimana Kita Memakai Masker Kalau Kita Sudah Divaksin Maupun Yang Belum Divaksin Intinya Kalau Sudah Divaksin Itu Jadi Lebih Aman Intinya Seperti Itu Tapi Bukan Berarti Aman 100% Tidak Bisa Terkena COVID Bukan Next slide Nah Vaksinasi Itu Ada Apa Saja Kita Ada 109 Vaksin Yang Saat Ini Sedang Menjadi Kandidat Calon Kemudian Yang Sudah Masuk Trial Itu Ada 315 Dan Yang Disetujui Hampir Sekarang Ada 14 Vaksin Next slide Salah Satu Dari 14 Itu Ada Yang Kita Kenal Dengan Pfizer AstraZeneca Moderna Sinovac SIA Dan Juga Dari G&G Atau Janssen Johnson Nah Itu Yang Bagus Yang Mana Next slide Yang Paling Baik Untuk Saat Ini Saya Sarankan Adalah Yang Dapat Kita Terima Jadi Kalau Kita Bisa Dapat Apa Itu Yang Paling Baik Untuk Saat Ini Untuk Selanjutnya Nanti Kita Cek Dari Uji Efikasi Dan Uji Keamanan Lebih Lanjut Karena Untuk Vaksinasi Sendiri Menurutiannya Juga Belum Banyak Tapi Karena Ini Mendesa Jadi Ya Dipercepat Ujinya Dan Kita Jujuin Punya Karakteristik Keamanan Sendiri Sendiri Efikasi Sendiri Sendiri Cara Penyimpanannya Pun Berbeda Jadi Kita Sulit Untuk Menentukan Atau Memilih Kita Mau Vaksin Ini Vaksin Itu Nah Tentunya Pemerintah Sudah Punya Banyak Pertimbangan Untuk Memilih Vaksin Yang Mana Yang Terbaik Untuk Kita Next slide Sudah Ini Referensi Referensinya Next slide Saya Ambil Kebanyakan Dari NIH WHO Dan Juga Ada Beberapa Dari Pemerintah Sudah Menertelasan Dari PAPTI PDPI Next slide Next slide Lagi Next Lagi Sekian Terima Kasih Mungkin Sekian Deter Ninki Kalau ada Salah Dalam Penyampaian Data Atau Materi Saya Mohon Koreksi Dan Mohon Maaf Terima 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 Informasinya Telah Dipaparkan Dengan Sangat Jelas Dan Sangat Menarik Juga Referensi Referensi Sudah Disertakan Jadi Teman Teman Sekalian Ini Bukan Hoax Jadi Ini Fakta Jadi Memang Lagi Tinggi Gejalanya Bervariasi Sekali Sebagian Kecil Sebagian Menjadi Gejala Berat Dan Bisa Berakibat Kematian Memang Yang mana Yang gejala Berat Biasanya Yang Dengan Faktor Faktor Komorbid Tadi Jadi Jegahlah COVID Dengan Menerapkan Protokol Menerapkan Gizi Dan Vitamin Vitamin Yang Baik Kontrol Komorbid Juga Dengan Obat Jika Ada Diabet Ada Hipertensi Kontrol Jangan Obat Jangan Lepas Obat Kemudian Satu Yang Terakhir Vaksin Yang Tidak Kalah Pentingnya Vaksin Sekali Lagi Tidak Membuat Kebal Tapi Hanya Mencegah Jangan Sampai Menjadi Gejala Berat Jika Gejala Ringan Isolasi Mandiri 10 Hari Lanjutkan Dengan Tiga Hiri Jika Bebas Gejala Bisa Lanjut Beraktifitas Boleh Ya Dok Minum Obat Obat Simptomatik Misalnya Panas Minum Paracetamol Boleh Ya Dok Ya Boleh Tapi Tentunya Kalau Bisa Dengan Rekomendasi Dokter Secara Telemedicine Bisa Langsung Datang Ke Fasilitas Kesehatan Baik Kalau Misalnya Sedang Berat Berarti Langsung Taut Inap Ya Dicarikan Taut Inap Dok Tadi Juga Menarik Sekali Ada Tentang Nexamethasone Sama Metil Brat Solon Satu Satunya Ini Kan Dua Obat Yang Untuk Didapatkan Di Apotek Nanti Mungkin Kita Bisa Bahas Lebih Lanjut Nanti Waktu Diskusi Bersama Apakah Dexamethasone Ini Yang Sangat Gampang Didapatkan Boleh Kita Langsung Beli Aja Sembilan Apakah Memang Harus Ada Indikasi Tertentu Baik Juga Memang Semakin Tinggi Kasus Aktifnya Semakin Tinggi Tingkat Replikasi Tingkat Kopi Kopi Virusnya Semakin Tinggi Juga Potensi 30 Menit Sudah Berlalu Maka Kita Lanjutkan Dengan Sesi Kedua Terima Kasih Dr. Michael Nanti Kita Bergabung Lagi Di Sesi Terakhir Baik Para Hadirin Sekalian Kita Akan Berlanjut Ke Sesi Kedua Kita Akan Berbincang Dengan Dr. Gigi Maria Christina Seperti Kita Semua Tau Rongga Mulut Ini Merupakan Salah Satu Fokus Di Mana Tempat Bakteri Dan Virus Itu Paling Banyak Dan Sering Menjadi Salah Satu Sumber Penularan Mengapa Memperhatikan Kesehatan Mulut Dan Gigi Menjadi Lebih Penting Di Era Pandemi Sekarang Ini Sips Entrik Bagaimana Yuk Mari Kita Undang Dr. Gigi Maria Christina Selamat Bergabung Dokter Selamat Pagi Pagi Menjelang Siang Pagi Menjelang Siang Terima Kasih Dok Sudah Bergabung Para Hadirin Sekalian Dokter Gigi Maria Ini Merupakan Salah Satu Alumni SMA Rekirapacis Yang Kita Banggakan Mengenai Pendidikan Profesi Kedokteran Di Terisakti Dan Saat Ini Telah Menjelaskan Pendidikan Implan Gigi Di Uni Sula Dokter Saya ingatkan Kembali Waktu Pemaparan Nanti 30 Menit Nanti Jika Ada Sisa Kita Akan Berjus Suki Para Hadirin Yang Ingin Mengajukan Pertanyaan Dapat Mulai Menuliskan Pertanyaan Di Kolom Q&A Nanti Akan Dibahas Di Sisi Terakhir Silahkan Dokter Maria Waktunya Silahkan Terima kasih Dokter Miki Untuk Waktunya Selamat Saya bilang Pagi Biar Semangat Selamat Pagi Untuk Suster Vero Sebagai Ketua YASA Selamat Pagi Untuk Bu Rosa Sebagai Kepala Sekolah Juga Selamat Pagi Untuk Bapak Ibu Guru Yang Sudah Berjasa Buat Saya Juga Untuk Senior Senior Saya Untuk Alumni SMA Regina Patis Juga Teman Teman Sejawat Saya Juga Untuk Adik Kelas Saya Di SMA Regina Patis Saya Bersyukur Sekali Kalau Sehari Ini Boleh Sedikit Sharing Juga Boleh Bertemu Secara Virtual Saya Akan Mulai Penjelasan Saya Tidak Panjang Karena Tadi Sudah Dijelaskan Cukup Jelas Dan Cukup Detail Dengan Dr. Michael Hari Ini Saya Akan Lebih Singkat Saya Akan Lebih Banyak Untuk Memberikan Ruang Untuk Bertanya Karena Tentu Pada Saat Pandemi Ini Banyak Sekali Orang Yang Sangat Takut Kedokter Gigi Tapi Juga Sakit Gigi Tapi Juga Kawatir Bagaimana Kesehatan Gigi Saya Mumpung Ini Ada Wadahnya Saya Akan Memberikan Kesempatan Bertanya Juga Lebih Banyak Saya Akan Dijelaskan Hanya Sedikit Untuk Sekutar Gigi Dan Bisa Minta Tolong Ditampilkan Slide Oke Tips dan Tik Menjaga Kesehatan Mulut Dan Gigi Gigi Dan Mulut Oke Tips dan Tik Menjaga Kesehatan Gigi Dan Mulut Di Masa Pandemi Dengan Saya Toto Gigi Maria Christina Ribet Pertama Paling Banyak Ditanyakan Kedokter Gigi Selama Pandemi Boleh Enggak Sih Ada Yang Bila Jangan Dokter Gigi Bahaya Ketularan Ada Lagi Yang Bila Sakit Gimana Kedokter Gigi Mungkin Saat Ini Yang Lebih Saya Jawab Bukan Boleh Dan Tidak Tapi Saya Lebih Keadukan Ke Perlu Saat Ini Atau Bisa Tunda Atau Mungkin Bisa Jalan Tengah Adalah Teledental Medisin Atau Teledentistry Itu juga Bisa Kapan Kita Perlu Ke Dokter Gigi Untuk Saat Ini Menurut Rucukan Dari PDG Persatuan Persatuan Dokter Indonesia Kita Punya Draft Dari Pemurus Kusat Panduan Panduannya Kapan Diperlukan Dan Itu Saat Sangat Menyesak Istilahnya Saat Ini Harus Kedokter Gigi Yang Pertama Sampai Gigi Yang Sangat Tidak Sembuh Dengan Obat Jadi Kita Sudah Minum Obat Ternyata Tetap Tidak Bisa Sembuh Sakitnya Yang Kedua Perdarahan Hebat Pada Gigi Ataupun Pada Gusi Atau Pada Ruka Mulut Itu Perdarahan Hebat Itu Dalam Artian Bukan Yang Perdarahan Sedikit Karena Sikat Gigi Terus Habis Itu Hebat Bukan Perdarahan Hebat Perdarahan Yang Terus Menurus Keluar Darahnya Bisa Juga Misalnya Saat Kita Sudah Mencoba Mengatasi Dengan Cara Yang Alami Misalnya Minum Es Atau Makan Es Kemudian Yang Ketiga Adalah Gigi Patah Yang Menyebabkan Nyeri Atau Perusakan Jaringan Gigi Patah Ini Biasanya Ketika Orang Jatuh Atau Orang Mengendarai Kendaraan Terabrak Terabrak Itu Juga Bisa Langsung Sekerang Terabrak Kalau Bisa Kurang Di bawah Satu Kali 24 Jam Kemudian Yang Ke Empat Adalah Trauma Yang Mengguna Fas Jadi Ketika Kita Mengalami Jatuh Atau Kita Mengalami Keselakaan Terus Kita Merasa Penafasan Kita Terbentuk Atau Mungkin Ada Sesuatu Yang Menggejar Di Omgah Mulut Kita Atau Istilahnya Sulit Nafas Sulit Melan Kita Bisa Langsung Terus Yang Kelima Adalah Abses Abses Ini Bengkak Berisi Nanah Pada Kisi Ataupun Pada Kusi Jadi Biasanya Abses Itu Macem-macem Kalau Yang Paling Gampang Kita Lihat Biasanya Pipinya Bisa Langsung Jadi Gendut Atau Mungkin Bawah Mata Bisa Sampai Punca Itu Abses Tapi Selain Itu Abses Juga Di Mulut Sendirikan Kita Misalnya Ada Gigi Kita Itu Ada Di Bawahnya Itu Seperti Bundaran Kecil Nah Kadang Itu Juga Melupakan Tempat Jalan Buah Nanah Dan Itu Ada Abses Tapi Abses Kecil Tidak Sebesar Yang Sampai Itu Sekilas Yang Diperlukan Saat Ini Mungkin Nanti Juga Kalau Ada Pertanyaan Yang Langsung Direct Kondisi Saya Begini Ini Perlu Segera Nanti Juga Bisa Danyakan Sekilas Yang Sebagian Besar Kalau Yang Ditunda Gimana Kalau Ditunda Itu Yang Apa Kalau Saya Yang Pertama Kontrol Setiap 6 Bulan Sekali Kita Kalau Kondisi Normal Kondisi Sehat Sebetulnya Kita Memang Kontrol Kedokter Gigi Itu Sakit Dan Tidak Sakit Itu 6 Bulan Sekali Tapi Saat Ini Stop Dulu Yang Kedua Pembersihan Karang Gigi Rutin Pembersihan Karang Gigi Rutin Disini Beda Dengan Pembersihan Karang Gigi Yang Sampai Menyebabkan Giginya Sakit Atau Goyang Perawatan Estetik Atau Percantikan Apa sih Ini Perawatan Estetik Atau Percantikan Contoh Kita Giginya Depan Misalnya Ada Lubangnya Tapi Sudah Ditambah Tapi Tambelannya Berubah Wana Aduh Kurang Cantik Ini Jadi Kurang Tidak Kalau Untuk Saat Ini Kita Pake Masker Masih Bisa Jaga Yang Tidak Sakit Dulu Terus Kalau Misalnya Wah Kebetulan Udah Ongkong Terus Kita Punya Gigi Palsu Wah Gigi Palsu Misalnya Jatoh Sementara Kita Tendah Dulu Kecuali Kalau Memang Ada Kasus Tentu Misalnya Mau Lama Untuk TNI Yang Harus Lengkap Beda Cerita Bukan Estetik Atau Percantikan Di Sini Lebih Kita Pede Sini Terus Yang Ke Empat Mengalami Sakit Gigi Tetapi Kondisi Badan Sedang Tidak Fit Atau Kurang Sehat Kenapa Kok Saya Tulis Disini Dibunda Karena Ketika Kita Kondisinya Tidak Fit Kita Kondisinya Kelelahan Mungkin Kita Kondisi Sejauh Flu Atau Mungkin Kita Kondisi Habis Kurang Tidur Saran Saya Sebaiknya Dibunda Karena Kita Sedang Dalam Kondisi Imun Yang Kurang Baik Atau Imun Kita Sedang Turun Sangat Mudah Sekali Kita Untuk Terpapak Virus Atau Terpapak Penyakit Yang Lain Meskipun Sudah Kita Steril Ataupun Kita Dari Cara Penjagaan Itu Di Dalam Tempat Praktek Itu Sudah Baik Tetapi Kita Akan Melalui Proses Yang Panjang Dari Rumah Ketempat Praktek Kemudian Ketika Kita Berlapasan Dengan Orang Itu Akan Sangat Rentan Sekali Jadi Kalau Gimana Kalau Kondisi Saya Kurang Sehat Plus Gigi Saya Juga Sakit Itu Yang Paling Banyak Ketika Kondisi Kita Turun Gigi Kita Biasa Sering Sakit Apalagi Kalau Kasus Mengkak Sering Kambuh Gimana Caranya Next Slide Kita Mau Ini Kita Gunakan Fasilitas Yang Saat Ini Sedang Berkembang Yaitu Tele Detal Medisin Atau Tele Dentistry Itu Apa Ya Ini Adalah Kita Sekarang Kalau Di Aplikasi Punya Aplikasi 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 Kesehatan Yang Ada Di App Store Atau Yang Ada Di Aplikasi Handphone Itu Bisa Atau Kita Langsung Searching Atau Kita Pertanyakan Rumah Sakit Yang Besar Biasanya Mereka Punya Untuk Teledien Listri Ini Jadi Konsultasi Secara Online Dengan Dokter Digi Itu Bisa Langsung Menanyakan Terus Kalau Saya Sendiri Untuk Teman-teman Saya Saya Bisa Melalui WA Jadi Di Sini Kita Akan Para Dokter-dokter Ini Akan Menyarankan Sebelum Pasien Itu Kondisi Nyakit Kita Akan Menyarankan Untuk Mengonsumsi Orban Terlebih Dulu Supaya Sakit Diginya Tidak Sambali Kita Menunggu Bagiannya Pulih 100% Seperti Itu Kalau Biasanya Kalau Saya Yang Saya Yang Paling Ringan Saya Sarankan Ini Sangat Luas Biasa Pasien Saya Ini Kalau Sampai Sakit Digi Gimana Pertolongan Pertamanya Apa Paracetamol Paracetamol Itu Bukan Obat Banyak Tanas Atau Obat Pusing Tapi Bisa Merekat Nyeri Paracetamol Itu Bisa Bidu Bebas Merek Merek Banyak Seperti Panadol Sarmal Tempra Dan Merek Merek Yang Lain Itu Bisa Dikonsumsi Sehari Tiga Kali Untuk Meredangkan Nyeri Kemudian Dok Kalau Dengan Paracetamol Nyeri Saya Hanya Berkurang Saku Atau Dua Jat Lalu Bagaimana Setelah Itu Kalau Memang Dengan Paracetamol Masih Tidak Bisa Turun Kita Bisa Menggunakan Obat Seperti Asam Mefenamad Itu Atau Ponstan Perkenalnya Ponstan Ada Mefinal Ada Macam-macam Merek Yang Lain Itu Juga Bisa Kita Konsumsi Sehari Tiga Kali Kalau Masih Belum Bilang Juga Kita Gunakan Tele Dan Distrik Kita Pake Ini Kita Manfaatkan Kita Cari Di Internet Pasti Banyak Sekali Konsultasi Terlebih Dahulu Kita Perlu Enggak Dokter Digi Sebelumnya Kita Bisa Meminta Konsultasi Ini Bisa Diatasi Dengan Obat Atau Konsultasi Bagaimana Itu Spesifik Tiap Orang Beda-beda Nah Ini Yang Kita Manfaatkan Terus Untuk Yang Sekilas Untuk Yang Lagi Kalau Kita Perlu Kedok Terdigi Gimana Saya Tahu Saya Perlu Dijinkan Sama Dokter Digi Tapi Nanti Ketularan COVID-Dog Gimana Saya Bisa Mopong Ke Bapak Ibu Semua Sekalian Kita Dari Dokter Digi Kita Punya Panduan Untuk Sterilisasi Jadi Memang Sterilisasi Kita Saat Ini Sangat Bbeda Dengan Dulu Sebelumnya Jadi Begitu Alat-alat Untuk Kita Gunakan Ruangan Kita Gunakan Kita Langsung Ada Sterilisasi Sebelum Alat-alat Dicuci Atau Ruangan Dicuci Jadi Tentunya Kalau Memang Sudah Dicinkan Untuk Kunjungan Jangan Takut Penang Saja Tetapi Tetapi Tetap Patuti Protokol Kesehatan Datang Dengan Menggunakan Masker Pakca Kejarak Kemudian Setelah Pemiksaan Biasanya Saat Pemiksaan Harus Kumpul Dengan Larutan Antiseptik Terlebih dahulu Kemudian Dikerjakan Setelah Itu Kita Bisa Pulang Pulang Juga Harus Menggunakan Masker Sampai Di rumah Jangan Lupa Kita Harus Membersihkan Seluruh Tubuh Kita Dari Atas Kepala Sampai Ujung Paki Dan Barang-barang Yang Sudah Kita Harus Segera Dimasukkan Kedalam Deterjen Air Deterjen Itu Juga Tetap Harus Diterapai Kemudian Yang Selanjutnya Saya akan Sedikit Menjelaskan Tentang Bagaimana Cara-cara Menjaga Kesehatan Dizi Dan Mulut Selama Pandemi Gimana Kalau Yang Belum Sakit Dizi Bukan Berarti Tenang Saya Tidak Sakit Dizi Itu Satu Mayur Cuek Cuek Jangan Sampai Kita Sakit Kalau Memang Kita Belum Sakit Caranya Gimana Yang Pertama Sikat Diki Minimal Dua Kali Sehari Pagi Setelah Makan Pagi Dan Malam Sebelum Tidur Jangan Waktu Mandi Ini Yang Paling Sering Salah Waktu Mandi Sikat Diki Habis Itu Mau Tidur Jadi Pagi Setelah Makan Pagi Dan Malam Sebelum Tidur Dengan Sikat Diki Yang Berbulu Halus Dan Berkepala Kecil Ini Sering Pasien Pasien Saya Yang Paling Banyak Adalah Untuk Daerah Perkotaan Lubang Atau Abrasi Jadi Diginya Itu Lubang Bukan Karena Tidak Membersihkan Tapi Karena Terlalu Keras Menyikat Diginya Biasanya Menggunakan Sikat Digi Jenis Yang Medium Atau Agak Keras Paling Sering Kata Katanya Kalau Gak Keras Gak Mantep Dok Itu Yang Jangan Jadi Sikat Digi Yang Berburu Halus Dengan Kepala Yang Cukup Kecil Meraknya Terserah Kemudian Yang Kedua Gunakan Benang Digi Untuk Membersihkan Selah Selah Digi Jadi Antara Digi Itu Ada Selah Yang Terus Yang Ketiga Sering Minum Air Putih Atau Berkumur Dengan Air Putih Itu Sangat Membantu Kulur Kita Tetap Bersih Makan Permen Boleh Enggak Boleh Makan Coklat Boleh Enggak Boleh Tapi Setelah Kita Makan Permen Makan Coklat Usahakan Kita Kumul Dengan Air Putih Atau Minum Air Putih Kalau Bisa Satu jam Pas Makan 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 Coklat Makan Permen Kita Bisa Sikat Gigi Itu Baik Tapi Kalau Tidak Bisa Kita Bisa Kumbur Terus Dan Jika Diberlukan Dapat Kumbur Dengan Tarota Asi Serpik Membantu Untuk Kasus Terbentu Yang Sakit Yang Keempat Gunakan Pasta Yang Mengandung Kalsium Dan Flour Pasta Ini Bisa Berupa Pasta Gigi Ataupun Pasta Yang Saat Ini Ada Seperti Vitamin Gigi Jadi Bukan Dimakan Tapi Dioleskan Ke Gigi Itu Cukup Efektif Untuk Mengobati Gigi Yang Agak Nyeri Atau Ada Luton Bicil Biasanya Agak Selanjutnya Yang Harus Dihindari Ketika Tagim Ini Selanjutnya Ini Yang Pertama Menyikat Gigi Terlalu Keras Menyikat Gigi Itu Bukan Keras Berarti Bersih Tetapi Telaten Atau Detail Setiap Tempat Detail Dibersihkan Dengan Ringan Bukan Dengan Keras Keras Bukan Berarti Bersih Kalau Keras Kita Menggeraji Gigi Terus Yang Kedua Ini Yang Paling Sering Menggunakan Tusuk Gigi Terus Menerus Biasa Kalau Orang Lepas Makan Daging Daging Ayam Lepas Ini Mau Lebara Rendang Pasti Banyak Suka Selatan Ngelik Selas 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 Kurang Apdol Kalau Belum Pake Tusuk Gigi Kurang Enak Kalau Pake Tusuk Gigi Rasanya Bersih Salah Salah Gigi Itu justru Yang Kadang Seringkali Kalau Kita Menggunakan Terus Menerus Itu Menerus Karena Dia Menimbulkan Lepas Selah Selah Gigi Biasanya Busnya Akan Turun Kemudian Gigi Selah Selah Itu Akan Rusak Yang Ketiga Makan Minuman Panas Kemudian Langsung Dingin Atau Sebaliknya Nah Ini Dulu Kegemaran Saya Ketika Belum Duk Duk Dik Makannya Soto Pakai Matata Tipis Diusulin Minum Minum Seteh Nah Top Sebelum Dik Dik Itu Favorit Tapi Setelah Dik Dik Saya Selalu Menginstruksi Dok Boleh Makan Es Krim Boleh Boleh Makan Soto Panas Boleh Yang Enaknya Tapi Tidak Boleh Terus Gimana Kalo Kepedesan Tahan Dulu Kalo Mau Minum Cari Air Kondisinya Netral Misalnya Air Mineral Seperti Ini Kondisinya Suhunya Netral Kita Langsung Minum Boleh Tapi Kalau Untuk Es Kita Diamkan Mulut Kita Dini Sebentar Mungkin Sekitar Satu Menit Atau Dua Menit Untuk Suhunya Turun Dulu Baru Kita Minum Es Es Plain Tidak Masalah Tapi Suhu Di Mulut Kita Harus Turun Supaya Dik kita Tidak Syok Jadi Panas Dingin Lama Lama Kita Biasanya Tapu Pecah Plak Kalau Yang Tidak Boleh Lagi Biasanya Saya Sering Pasien Dibai Memakan Es Batu Jadi Es Batu Dimakan Dan Dikunyah Gigi kita Tidak Sekuat Itu Kuat Kalau Saat Ini Mungkin Kita Masih Muda Tapi Kalau Usia Kita Sudah Mulai 40 Tahun 50 Tahun Nah Itu Efek Dari Mengunyah Es Batu Itu Baru Terasa Selan Selan Selanjutnya Menggigit Benda Menggigit Benda Dengan Gigi Ini Yang Paling Kita Tidak Sadar Ada Plastik Dibuka Gigi Kuat Kayaknya Tidak Apa Tapi Lama Lama Yang Kalau Begini Yang Berjadinya Tiba Tiba Yang Harusnya Panjang Mungkin 15 Mili Bisa Jadi Tinggal 10 Mili Nanti Jadi Mini Jadi Jangan Buka Surat Mungkin Buka Plastik Dengan Gigi Atau Buka Tutup Botol Dengan Gigi Atau Mungkin Kalau Bapak Ibu Yang Mengajar Mungkin Kalau Murid-murid Suka Digitin Pensil Polpen Apalagi Kalau Mikir Ulangan Ulangan Matematika Jawabannya Aku gak Ketemu Atau Ulangan Ekonomi Lupa Lagi Bikitin Itu Bisa Diingatkan Itu Akan Memusak Gigi Dan Biasanya Membuat Gigi Berbentuk Berbentuk Terus Yang Kelima Ini Tidak Melepas Atau Membersihkan Gigi Palsu Lepasan Kalau Bapak Ibu Punya Gigi Palsu Yang Lepasan Jangan Malas Untuk Membukanya Setiap Saya Tidak Menyuruh Membuka Setiap Waktu Itu Tapi Waktu Sikat Gigi Lepas Gigi Palsunya Yang Lepasan Sikat Mulutnya Dengan Bersih Cuci Gigi Palsunya Tapi Jangan Tidak Pernah Dilepas Kan Udah Disikat Bersama Gigi Palsunya Tidak Akan Bersih Terjadi Mulutnya Akan Bersih Sekian Penjelasan Singkat Dari Saya Kalau Ada Pertanyaan Bisa Ditanyakan Sedikit Saya Akan Menjelaskan Cara Sederhana Menyikat Gigi Supaya Kita Tidak Rusak Jadi Ini Giginya Kalau Kita Sikat Gigi Kebanyakan Itu Begini Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri Saran Saya Untuk Saat Ini Cara Menyikat Gigi Ingat Seperti Bendera Kita Merah Putih Jadi Dari Merah Ke Putih Jadi Sebaiknya Turun Begini Untuk Atas Bagian Depan Turun Kalau Bagian Bawah Naik Dari Merah Ke Putih Ingat Dari Merah Ke Putih Kemudian Bagian Punya Punya Kita Sikat Bagian Dalam Juga Kita Sikat Sama Tetap Dari Merah Ke Putih Dari Merah Ke Putih Dari Merah Ke Putih Yang Atas Dari Merah Ke Putih Jadi Untuk Rahang Atas Cara Menyikat Gigi Kita Itu Turun Dari Merah Ke Putih Kalau Rahang Bawah Naik Dari Gusi Ke Gigi Merah Ke Putih Terima 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 Berdasarkan Singkat Dari Saya Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Boleh Ditanyakan Ya Baik Terima kasih Sekali Dokter Faria Untuk Penjelasan Untuk Tips Tips Untuk Menjaga Kebersihan Gigi Dan Rongga Mulut Termasuk Bagaimana Caranya Sikat Gigi Yang Baik Dan Benar Ya Dok Dok Memang Sekarang Ini Berarti Kan Banyak Praktek Dokter Gigi Yang Tutup Ya Bukan Tutup Kayak Berkurang Kayaknya Jadi Memang Awal-awal Pandemi Memang Banyak Dokter Gigi Yang Tidak Berpraktek Terus Kalau Dokter Gigi Memang Disarankan Yang Sudah Di Atas 60 Tahun Memang Disarankan Tidak Berpraktek Karena Mengingat Usia Oh Jadi Memang Disarankan Kalau Masih Aktif Itu Memang Dulu Banyak Yang Tidak Praktek Lama-lama Mulai Membuka Praktek Dengan Kita Mulai Membuka Praktek Dengan Itu Ada Yang Mau Dikerjakan Ada Yang Bisa Dan Ada Yang Jadi Memang Ada Yang Boleh Kita Harus Datang Ke Dokter Gigi Untuk Penanganan Lebih Lanjut Ada Yang Bisa Ditunda Di Tengah Tengahnya Berarti Ada Tele Dentistri Bisa Juga Lihat WA Terima Kasih Dok Saya Juga Sempat Baca Sekarang Ini Mulai Banyak Jurnal Penelitian Jadi Dia Meneliti Mengenai Hubungan Antara Oral Hygiene Jadi Kebersihan Rongga Mulut Dan Kebersihan Gigi Hubungannya Dengan Tingkat Keparahan Covid Nah Disitu Itu Dibilang Mulut Ini Merupakan Salah Satu Tempat Yang Banyak Flora Normal Memang Normalnya Itu Banyak Bakteri Ada Hampir 700 Bakteri Yang Hidup Disitu Untuk Menjaga Keseimbangan Suara Normal Di Dalam Rongga Mulut Nah Jadi Waktu Kita Kurang Dapat Menjaga Kebersihan Mulut Akhirnya Bakteri Bakteri Itu Menjadi Tidak Seimbang Dan Katanya Waktu Terinfeksi Virus Covid Bakterinya Itu Bisa Menumpang Akhirnya Membuat Infeksi Covid Itu Menjadi Semakin Berat Itu Bagaimana Dok Mohon Tandangannya Jadi Memang Di Mulut Kita Kalau Kita Bersih Dan Enggak Itu Sangat Gampang Sekali Sebagai Dokter Gigi Kalau Bersih Bukan Berarti Saya Sudah Sikat Gigi Kalau Kita Masih Punya Sisa Sisa Gigi Yang Harus Dicabut Kita Tetap Biarkan Di Situ Kemudian Gigi Yang Lubang Kita Tetap Tidak Atasi Atau Kita Lakukan Tidak Selama Bertahun Yang Yang Terjadi Bakteri Di Mulut Kita Makin Berkembang Biak Walaupun Kita Sudah Sikat Gigi Dengan Benar Apalagi Sikat Giginya Enggak Benar Itu Ketika Mulut Kita Kotor Itu Otomatis Banyak Bakteri Yang Di Mulut Kita Ketika Kita Terkena COVID Otomatis Ketika Bakteri Itu Banyak Di Mulut Kita Sebelum Terkena COVID Banyak Orang Yang Sakit Karena Mulut Kotor Apalagi Saat Ini Ketika Terkena COVID Dengan Mulut Yang Kotor Otomatis Dia Meningkatkan Tesiko Dari Keparahan COVID Itu Sendiri Misalnya Sebenarnya Dia Cukup Sehat Sebenarnya Mungkin Jadi OTG Mungkin Harusnya Orang Tanpa Kejala Terkena COVID Tapi Tidak Menimbulkan Kejala Apapun Tapi Karena Mulut Dia Kotor Sehingga Asupan Karena Mulut Ini Kan Gerbang Kita Untuk Makan Satu Satunya Pintu Untuk Kita Bisa Memasukkan Makanan Kita Itu Melalui Mulut Nah Ketika Makanan Itu Kotor Jadinya Terus Masuk Ke Mulut Kita Otomatis Pencernaan Kita Semua Jadi Terganggu Terkena Infeksi Nah Itu Sangat Terentan Sekali Jadi Yang Harusnya OTG Harusnya Kita Sehat Tapi Karena Kita Tidak Baik Mulutnya Kita Bisa Jadi Flu Dan Yang lain Ya Ya Betul Sekali Dok Memang Dari Jurnal Yang Juga Sempat Saya Baca Jadi Kayak Pasien-pasien Di ICU Yang Memang Dengan Gejala-gejala Covid Berat Yang Diteliti Itu Selain Mereka Memiliki Comorbid Yang Ada Tadi Sudah Disebutkan Dr. Michael Seperti Hipertensi Diabet Obesitas Itu Waktu Diteliti Ternyata Lebih Banyak Yang Oral Hygiennya Itu Buruk Dok Jadi Setelah Virusnya Selesai Infeksi Ternyata Super Infeksi Dengan Bakteri Jadi Akhirnya Yang Menimbulkan Sepsis Dan Akhirnya Sampai Meninggal Kayak Kemarin Yang Kasusnya Public Figure Yang Kemarin Barusan Meninggal Kemarin Lusa Atau Kemarin Itu Juga Dia Sudah Dinyatakan Negatif Covid-nya Tapi Ternyata Ada Infeksi Sekunder Dan Reaksi Imunnya Itu Berlebihan Nah Akhirnya Meninggalnya Karena Super Infeksinya Karena Reaksi Imun Stormnya Yang Akhirnya Menyibatkan Meninggal Nah Padahal Kan Untuk Kebersihan Rongga Mulut Dan Gigi Ini Sangat Sederhana Bisa Kita Lakukan Setiap Harinya Dan Kadang Kita Sering Abai Kadang Aduh Males Yang Paling Sering Itu Pasien Saya Suka Iseng Nanya Ke pasien Itu Begini Kalau Sikat Bigi Malam Sebelum Tidur Kira-kira Sebulan Bolongnya Berapa Kali Banyak Kadang Kalau Pasien Yang Gak Banyak Sebulan Gak Banyak Kalau Seminggu Bolong Sekali Penang Gak Ya Kira-kira Seminggu Sekali Kalau Seminggu Sekali Kita Bolong Berarti Sebulan Empat Kali Setahun Berapa Kali Lama Lama Bigi Kita Bolong Juga Dan Jangan Lupa Jadi Gini Kondisi Gigi Kita Sangat Dipengaruhi Dari Jaman Ibu Kita Mengandung Jadi Bukan Hanya Kita Yang Kita Jangan Baik Itu Enggak Jadi Dari Kita Mengandung Kita Ketika Kalsium Baik Itu Anaknya Bayinya Cukup Kalsium Giginya Akan Cenderung Baik Setelah Bayi Mulai Belanda Dewasa Ketika Orang Tua Kita Konsen Memberikan Kalsium Kepada Kita Otomatis Kondisi Mulut Kita Baik Nah Yang Saya Musor Roti Disini Kalau Seperti Ini Kita Aja Gak Tahu Ibu Kita Gampang 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 Lubang Berarti Kalsium Dari Waktu Kita Kandungan Gak Baik Kalau Setelah Itu Berarti Kita Sikat Gigi Aja Mulut Kita Sudah Gak Terlalu Baik Apalagi Kita Gak Sikat Gigi Sering Kali Temen Pasien-Pasien Saya Juga Ada Bahkan Sepuku Saya Sendiri Kakak Beradik Yang Kakaknya Jarang Sikat Gigi Tapi Mulutnya Masih Tidak Ada Lubang Yang Adiknya Sering Sikat Gigi Mulutnya Masih Berlubang Kok Bisa Dok Katanya Suruh Sikat Gigi Nah Ini Jawabannya Kalau Gitu Gak Usah Sikat Gigi Aja Dok Berarti Kan Taman Nah Ini Yang Saya Moga Orang Sikat Gigi Aja Lubang Apalagi Gak Sikat Gigi Kalau Gak Sikat Gigi Yaudah Ganti Gigi Palsu Aja Biar Gak Sikat Gigi Berarti Penting Dok Nanti Waktu Misalnya Kondisi Hamil Dan Mengonsumsi Vitamin Vitamin Kalsium Yang Memang Kita Sering Dapatkan Ya Jalan Rutin Waktu Atenatal Care Ya Penting Sekali Kalau Kebetulan Kalau Saya Kan Punya Baby Jadi Jadi Dihamil Sudah Konsumsi Kalsium Waktu Selain Untuk Babinya Juga Untuk Ibunya Habis Itu Waktu Melahirkan Mulai Anaknya Mulai Bisa Makan Normal Seperti Orang Dewasa Minta Vitamin Kalsium Dari Dokter Anaknya Sampai Usia Kira-kira 12 Tahun Nanti Setelah Kalau Enggak Ya Harus Dengan Konsumsi Susu Berkalsium Sampai Nanti 12 Tahun Tetap Konsumsi Kalsium Setelah Itu Setelah 12 Tahun Dikembalikan Ke Anak Untuk Dia Makan Makanan Seperti Itu Terus Sebenarnya Waktu Kita Mengalami Infeksi Saluran Nafas Atas Misalnya Kita COVID-19 Sekarang Sebagian Besar Gejalanya Ringan Sedang Batuk Pilek Dari Ditinggorokan Terus Misalnya Sedang Sakit Gigi Kusinya Pengka Itu Berarti Kita Harus Semakin Sering Sikat Gigi Kalau saya Bukan Seringnya Tapi Waktunya Yang tepat Jadi Bukan Waktu-waktu Kita Bosok Gigi Bukan Tapi Lebih Ke arah Seperti Ini Pagi Setelah Sarapan Jangan Sikat Gigi Bukan Sebelum Sarapan Seringkali Orang Mandi Sebelum Makan Sekalian Sikat Gigi Terus Makan Tidak Sikat Gigi Lagi Kalau Memang Seperti Itu Kebiasaan Mandi Sikat Oke Tidak Sikat Tapi Tapi Setelah Makan Pagi Biasakan Sikat Gigi Kembali Kemudian Siang Kalau Siang Kita Makan Kalau Memungkinkan Setelah Makan Siang Kita Sikat Gigi Atau Mungkin Setelah Makan Siang Kita Tidur Siang Karena Sekarang Banyak WFH Jadi Makan Siang Ngantuk Tidur Siang Sekuntar Saran Saya Sebelum Tidur Siang Sikat Gigi Kembali Karena Waktu Tidur Salifah Kita Berkurang Banyak Sangat Rentan Sekali Bakteri Berkemendia Bakteri Tidak Terbrush Bakterinya Tidak Terglotol Dengan Air Lior Kita Yang Paling Penting Malam Sebelum Kita Tidur Itu Hukumnya Wajib Untuk Sikat Gigi Haram Hukumnya Kalau Tentang Produk Mouth Wash Yang Warna Warni Kita Sering Jumpai Di Supermarket Itu Gimana Penggunaannya Hukumnya Gimana Apakah Memang Harus Dengan Mouth Wash Yang Warna Warni Itu Boleh Atau Lebih Dianjurkan Dengan Pofi Dan Yodin Gimana Dok Kalau Untuk Mouth Wash Sendiri Saya Lebih Menyarankan Kalau Dibelungkan Jadi Tidak Istilahnya Kita Menggunakan Itu Setiap Hari Kenapa Takutnya Nanti Kita Terlalu Bergarit Sikat Bidinya Bersih Penggunaan Benda Bidih Maksud Boleh Nggak Boleh Ketika Kita Memang Menbutuhkan Rasa Fresh Di Muluk Kita Kalau Istilahnya Kungur Dengan Kopi Dan Yodin Atau Yang Bukan Warni Yang Coklat Memang Diperlukan Mungkin Kalau Kita Dari Luar Kita Mungkin Kita Makan Di Luar Kita Dari Di Luar Selain Mandi Dari Kepala Sampai Ujung Kaki Itu Kita Juga Bisa Kumpul Dengan Povidon Iodin Supaya Kita Menjaga Orang Rumah Kita Misalnya Kita Punya Anak Di rumah Atau Kita Punya Orang Tua Di rumah Kita Bisa Kumpul Itu Supaya Bakteri Yang Di Mulut Kita Yang Sudah Kita Ambil Dari Luar Atlet Itu Hilang Baik Ada Pertanyaan Dok Karena Masih Berhubungan Dengan Topik Sekarang Jadi Bolehkah Mouthwash Itu Diganti Dengan Bahan Organik Lain Seperti Rebusan Daun Sirih Untuk Obat Komun Boleh Tapi Memang Mouthwash Sudah Diteliti Dengan Resmi Kalau Daun Sirih Ataupun Yang Lain Itu Kan Belum Belum Ada Penelitian Resminya Jadi Belum Ada Badan Komnya Seperti Itu Boleh Enggak Enggak Apa Cuman Memang Ketika Kita Jadi Bukan Saya Lebih Bukan Orang Yang Ekstrim Kanan Ekstrim Kiri Antinatural Tapi Harus Langsung Paten Semua Kita Ambil Jalur Ternah Kalau Memang Kita Butuh Paten Kita Pakai Paten Sudah Bermerek Ketika Kita Memang Butuh Itu Ketika Kita Disarankan Untuk Itu Kita Gunakan Itu Tapi Ketika Tidak Disarankan Kita Pakai Organib Bisa Berarti Memang Untuk Daun Sirih Memang Ada Efek Antiseptik Nya Begitu Ada Banyak Banyak Ada Daun Sirih Kemudian Ada Air Garam Hangat Itu Cukup Sederhana Dan Mudah Ditemukan Dokter Baik Keterbatasan Waktu Terima Kasih Banyak Dok Mungkin Nanti Untuk Pertanyaan Selanjutnya Para Hadiri Nanti Bisa Tetap Dituliskan Di kolom Q&A Nanti Akan Dibahas Oleh Dokter Maria Di sesi Terakhir Dokter Terima Kasih Banyak Kita Akan Lanjut Ke sesi Berikutnya Para Hadirin Yang Terhormat Kita Sekarang Akan Lanjut Dengan Pembicara Terakhir Kita Yaitu Dokter Tirta Mandira Hudi Dokter Tirta Sudah Bergabung Sudah Bergabung Belum Dokter Tirta Sepertinya Belum Bergabung Sudah Dikonfirmasi Sudah Dikonfirmasi Ini Dalam Proses Mungkin Masalah Jaringan Atau Sinyal Coba Kita Tunggu Sebentar Mungkin Sambil Menunggu Menit-menit Dokter Tirta Bergabung Tadi Di Grup chat Ada Pertanyaan Dokter Niki Yang ditujukan Kepada Dokter Michael Mungkin Satu Pertanyaan Oke Baik Kalau Tadi ya Dokter Michael Tunggu Tunggu Nah Dokter Michael Ada Tanyaan Dok Oh Iya Dok Ya Selamat Bergabung Kembali Ada Pertanyaan Dari Bapak Bambang Derajat Dok Kemarin Itu Teman Satu Keluarga Dites Positif COVID Dari Orang Tuanya Yaitu Bapak Dan Ibu Anak Dan Cucu Padahal Tidak Bersentuhan Misterius Ya Dok COVID-nya Jadi Awalnya Yang Positif Orang Tuanya Maksudnya Kemudian Anak Dan Cucu Juga Ikut Terkonfirmasi Dari mana Padahal Tidak Bersentuhan Dok Kayaknya Kasusnya Banyak 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 Kalau Dibilang Misterius Misterius Karena Tidak Terlihat Tapi Sebenarnya Kadang Kita Tidak Sadar Kita Habis Megang Mungkin Di tempat Umum Atau Mungkin Di rumah Atau Tempat Orang Yang Bersentuhan Tidak Bersentuhan Langsung Tapi Mungkin Orang Yang Terinfeksi Misalnya Batuk Gitu Ya Ini kan Virusnya Udah ada Di tangan Dia Megang Buka pintu Untuk keluar Dari rumah Terus Orang Yang Orang Lain Mungkin Yang Punya Rumah Itu Tutup Pintunya Selek Dia Tutup Pintunya Habis itu Matanya Gatal Atau Mungkin Pesat Pesat Hidung Atau Mulut Udah Itu Kalau Terinfeksi Walaupun Tidak Bersentuhan Secara Langsung Termasuk Di tempat Publik Walaupun Tidak Ada Orang Di Situ Bisa Jadi Sudah Ada Orang Yang Meninggalkan Jejak Virus Di Situ Karena Virus Itu Bisa Bertahan Di Beberapa Material Kalau Di Daerah Daerah Yang Sering Dissentuh Di Permukaan Permukaan Meja Kursi Kemudian Di Handle Pintu Di Fingerprint Eskalator Atau Mungkin Di Lift Itu Harus Sering-sering Dipersihkan Tengah Disinfektan Walaupun Tidak Terlihat Tapi Virusnya Ada Mungkin Misteriusnya Disitu Iya Misteri Terpecahkan Sepertinya Dok Jadi Memang Keran 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 Maschafel Itu Juga Sering Lupa Diversihkan Terus Ini Apa Yang Sering Menjadi Miss Itu Kita Pakai Masker Terus Kita Yang Sekarang Jamannya Strap Strap Itu Abis itu Digantung Di baju Padahal Kita Habis Ngobrol Baju Kita Banyak Virusnya Juga Nempel Di Masker Maskernya Tempel Lagi Ke Muka Jadilah Covid Jadi Jangan Terlalu Sering Melepas Masker Kalau Wadah Terpisah Sebaiknya Jangan Digantungkan Di baju Sering Sering Cuci tangan Pakai sabun Kalau bisa Kalau tidak ada Sabun Baru Gunakan Alkohol Jangan Dibalik Ya dok Iya Betul Tetap Cuci tangan Dengan air Mengalir Dan sabun Itu Yang terbaik Tidak Bisa Digantikan Tapi Kalau Misalnya Memang Tidak Ada Baru Dengan Alkohol Mungkin Bisa Yang Sedihan Gel Atau Spray Boleh Mohon Maaf Dokter Eh sorry Dokter Michael Nah dokter Tirta Sudah bergabung Dengan kita Mau gak dokter Niki Dokter Tirta Sudah bergabung Dokter Tirta Selamat bergabung Bali Ya Ya Sebentar Sebentar Nah Para hadirin Akhirnya Sudah bergabung Dengan kita Dokter Tirta Dokter Tirta Ini Sudah Cukup Terkenal Ya Di antara Kita Semua Tidak Perlu Berlama-lama Lagi Dokter Tirta Ini Merupakan Sosok Yang Lekat Dengan Karakter Ngegas Sekarang Edukatif Tentang Kesehatan Covid Local Pride Banyak Berkircimpung Di dunia UMKM Politik Beliau Dulu Lebih Dikenal Dengan Nama Hudi Setelah Tamat SMA Regina Pajis Beliau Melanjutkan Pendidikan Dokter Di UGM Di Sana Beliau Memulai Bisnis Fashion Dan Cuci Sepatu Sekarang Sudah Ditekuni Sudah Menjamur Di 27 Kota Sekarang Aktif Jadi Relawan Ya Relawan Satkes Covid Relawan Kemen Kest Dan IDI Relawan Kemen Pare Kraf Sekarang Masih Praktek Masih Di Kartika Pulau Mas Sekarang Posisi Dimana Mudik Nggak Jakarta Mbak Bisa Di Hold Sama Teman-teman Pauda Metro Sama Main Tapi Banyak Yang Bisa Kabur Kayaknya Ya Itulah Kenyataan Di Lapangan Seperti Itu Emang Praktek Lebih Susah Diterapkan Tapi Sebenarnya Kalau Misalnya Kita Jadi Keluarga Yang Di Kampung Sudah Lama Ditinggalkan Salah Satu Kerabat Untuk Kerja Di Luar Kota Terus Sudah Dua Kali Lebaran Pada Nggak Libur Pulang Kan Kita Mau Dipunjungi Bateng Antisipasi Kita Sebagai Keluarga Yang Kerabatnya Nyaya Untuk Pulang Untuk Mudik Itu Gimana Apakah Aku Tidak Mau Tidak Kalau Dari Aku Sendiri Aku Juga Ada Dua Tahun Maksudnya Di Dua Kerali Lebaran Ini Nggak Pulang Natal Juga Nggak Pulang Tapi Kita Mundur Waktu Pulang Jadi Sebenarnya Larangan Mudik Ini Memaksa Kita Untuk Mengatur Jadwal Jadi Misalkan Sebenarnya Dilakukan Dari Larangan Mudik Ini Adalah Sekerombolan Orang Yang Pulang Ke Daerah Asal Dalam Waktu Persamaan Kayak Aku Mudik Itu Dari Dua Bulan Yang Lalu Terus Nanti Aku Akan Mengundur Waktu Mudik Di Bulan Mei Akhir Atau Juni Ketika Aku Ada Event Di Jogja Jadi Sebenarnya Kalau Ditanya Kecewa Kecewa Seti Manusia Pasti Kecewa Karena Nggak Bisa pulang Kamu Atau Ketemu Dengan Keluarga Apalagi Waktu-waktu Cuti Bersama Itu Kan Sulit Untuk Ditemui Di Dalam Setahun Tetapi Namanya Aturan Adalah Aturan Jadi Dari Aku Pasti Akan Lebih Ngobrol Dulu Atau Mengutarakan Dulu Ke Keluarga Inti Bahwa Aku Emang Nggak Bisa Pulang Selama Cuti Bersama Ini Tapi Aku Akan Mengundur Waktu Pulang Itu Di Waktu Yang Lain Jadi Larangan Mudik Ini Memaksa Kita Mengeris Schedule Jadwal Kita Kapan Mudik Seperti Itu Terus Karyawan-karyawan Susan Pada Mudik Beberapa Karena Mudik Lokal Contoh Jakarta Areanya Depok Kalau Solo Paling Mentok Seragen Kelaten Jadi Masih Lengkup Kariseden Tapi Ada Yang Dari Jakarta Kayak Pondok Kelapa Di Jakarta Timur Pegawai Saya Minta Surat Izin Ya Saya Kasih Kasih Aja Karena Kalau Saya Kan Bukan Tipikal Owner Yang Strik Jadi Kalau Mereka Pemudik As long Mereka Bisa Menjaga Kesehatan Ya Udah Tidak Bapak Cuman Kalau Saya Sediri Selama Di Jakarta Emang Saya Dilok Sama Kapolda Metro Sama Teman-teman Polri TV Untuk Edukasi Karena Saya Termasuk Yang Mengorbankan Kepentingan Pribadi Untuk Kepentingan Merah Putih Kalau Di Sistematika Kita Kalau Kita Kan Saya Masih Jadi Stavali Menkes Dan Lawan Parekraf Jadi Emang Disita Hukumnya Dalam Merah Putih Jadi Apapun Kepentingan Pribadimu Kalau Misalkan Aturan Kita Harus Patuh Sama Aturan Tersebut Walaupun Sebenarnya Kita Di Dalam Hati Yang Tidak Setuju Sama Aturan Tersebut Tidak Setujunya Kenapa Setujunya Karena Sebenarnya Setiap Warga Pasti Akan Tetap Melanggar Karena Pandemic Fatigue Pandemic Fatigue Itu Suatu Kondisi Di Masyarakat Mengalami Kelelahan Akibat Pandemi Jadi Bukan Takut Karena Virusnya Tapi Mereka Sudah Lelas Kelelahan Ini Menyebabkan Mereka Fase Psykologis Di Fase Denial Dan Akhirnya Mereka Nanti Akan Berpikir Saya Setahun Sudah Patuh Kok Berubah Covid Itu Yang Akhirnya Mereka Pada Ujungnya Mereka Merasa Ketika Penaturan Murdikini Dibuat Dari Sebulan Yang Lalu Saya Dibilang Ke Pak Budi Gunadi Ketika Saya Diajak Meeting Malam-malam Itu Bahwa Aturan Ini Akan Riskan Dilanggar Dan Dalam Waktu Dua Hari Berturut Hari Pertama Macet Total 8 Kilo Di Cikarang Kemarin Hari Kedua Macet Lagi Di Daerah Pantura Dan Polisi Mau Membebaskan Jadi Dari Disini Kita Harus Tahu Membuat Kebijakan Publik Itu Tidak Segampang Kita Membuat Kebijakan Banyak Impact Yang Harus Kita Perhatikan Makanya Larangan Mudik Ini Menurut saya Tidak Begitu Efektif Untuk Mengontrol Langkah Mudik Karena Orang Yang tetap Nekat Mudik Dia Hanya Bisa Memecah Keramaian Tetapi Untuk Mencegah Penaikan Angkat Covid Menurut Saya Masih Belum Bisa Nah Terus Tentang Pandemi Fatih Gimana ya Pandemi Fatih Warga Juga Sudah Mulai Capek Dengan Covid Dengan Menerapkan Protokol Kita Nakes Ini Kadang Sudah Sudah Mulai Capek Edukasinya Capek Ngasih Tahu Pakai Masker Dan Segala Macemnya Solusinya Kira-kira Gimana Sedangkan Makin Lost Mutas Makin Tanya Kalau Solusi Dari Saya Sediri Itu Ya Dari Tahun Lalu Kita Ingin Mengubah Dunia Tapi Ternyata Plus 62 Kan Sangat Susah Diubah Budaya Lebih Mereka Lebih Percaya Katanya Daripada Dasar Teori Yang Berlaku Yang Akhirnya Beracung Pada Impact Sekarang Kita Lebih Menjaga Circle Inner Kita Masing-masing Tugas Kita Sekarang Menjaga Inner Circle Kita Masing-masing Aja Karena Sekarang Banyak Orang Sudah Capek Berlari Maraton Karena Pandemi Itu Seperti Kita Berlari Maraton Jadi Kita Lari Sejauh Jauhnya Tapi Kadang Ada Orang Yang Capek Di Jalan Dan Mereka Yaudah Bodo Aman Sama COVID Tersebut Jadi Kalau Saya Sama Teman-teman Dokter Lain Lebih Fokus Kita Mengingatkan Circle Kita Kita Udah Nggak Mau Berdebat Dengan Orang Yang Nggak Percaya COVID Malah Terakhir Malah Percaya Babi Ngomong Tentang Inner Circle Kan Banyak Dari Alumni Yang Memang Memiliki Usaha Jadi Memiliki Banyak Karyawan Yang Mudik Selama Libur Lebaran Ini Nah Nanti Waktu Liburan Udah Usai Ada Nggak Protokol Screening Khusus Untuk Karyawan Atau Pembantu Rumah Tangga Atau Super Yang Kembali Kerja Di Kantor Atau Di Rumah Kalau Screening Paling Sesuai Dengan Eh Kita Kita Sudah Punya Aplikasi Dari Kemenkes Yang Bernama Ehag Terus Dari Ehag Terus Kita Cek Aja Kita Sampaikan Ke Pegawai Kita Mengenai Screening Screening Ada Ehag Kalau Ada Budget Lebih Kita Mereka Suapa Tiga Terus Mereka Begitu Sampai Di Rumah Atau Begitu Sampai Di Kantor Apakah Mereka Perlu Isolasi Nggak Kalau Menurut Saya Perlu Isolasi Nah Terus Pemilihan Swap Antigen Itu Yang Mana Sekarang Itu Ada 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 Swap Tungan Ada Swap Tungan Ada Swap PCR Ada Swap Antigen Ada Swap Salifat Ada Swap Isotermal Kalau Dari Saya Lebih Cocok Kalau Screening Swap Antigen Di Lab Yang Udah Testajarisasi Oleh Bepong Dan Kemengkes Dan Kalau Ada Gejala Baru Kita Swap PCR Nah Kalau Misalnya Di Kantor Ada Ada Karyawan Sekarang Sudah Mulai Kerja Di Kantor Ada Salah Satu Yang Bergejala Terus Yang Salah Satu Yang Bergejala Ini Dicek PCR Positif Nah Teman-teman Kantor Yang Lain Gimana Apakah Harus Libur Atau Kita Screening Aja Jadi Sistematikanya Kalau Misalkan Ada Satu Pegai Kantor Yang Berkena COVID Ya 30 Terus Suapan Tiga Aja Semuanya Kerja Yang Setengah Masuk Setengah Lipur Itu Masih Efektif Enggak Intinya Mau Kalau Ya Karena Mereka Kan Tetap Aja Ada Potensi Mereka Sama-sama Disitu Satu Sakit Apa Enggak Kan Virus COVID Juga Bisa Bertahan Dipedamati Dua Hari Jadi Enggak Ngaruh Kalau Saran Saya Mau Kalian Kerja Atau Enggak Yang Penting Kebersihan Dari Gedung Jangan Sampai Ada Terjadi Seek Building Jadi Gedung Enggak Dibersih Dengan Baik Itu Terjadi Di Jakarta Karena Mereka Pake Satu AC Sentral Asalkan Gedung Dijamin Kebersihannya Maka Kita Bisa Menjaga Kesehatan Satu Tim Acara Menjaga Kebersihan Gedung Apakah Sekarang Banyak Yang Jual UV UV Portable Enggak Enggak Yang penting Adalah Dijaga Kebersihan Terutama Hedal Pintu Dan Hedal Lift Yang Mungkin Mereka Digunakan Orang Banyak Menggunakan Disinfektan Yang Sudah Terstandarisasi Banyak Cara Disinfektan Yang Bisa Digunakan Untuk Menyemprot Hedal Pintu Hedal WC Tempat Kantin Kayak Gitu Kalau AC Banyak Yang Banyak Virus Yang Akhirnya Ngedonnya Di AC Sentral Mau Tidak 7 Hari Harus Disterilisasi Menggunakan Disinfektan Atau Sterilisasi Oke Oke Nah Kayak Tadi Di presentasinya Dr. Michael Kan Sekarang Itu Angka Infeksi Banyak Di Usia-usia Produktif Karena Mereka Harus Kerja Nah Jadi Tentang Jangkauan Vaksin Untuk Usia Produktif Gimana Sekarang Sebenarnya Kalau Jangkauan Vaksin Itu Kan Kita Sudah Ada Dua Tiga Vaksin Yang Beredar Di Indonesia Yang Pertama Sinovac Terus Kedua AstraZeneca Yang Ketiga Sinovam Dimana Sinovam Ini Ada 500.000 Dosis Yang Digunakan Untuk Vaksin Mandiri Jangkauannya Sebenarnya Memang Paling Utama Lansia Karena Dari Kita Keputugas Publik Kalau Pertugas Publik Itu Penting Kenapa Karena Mereka Berinteraksi Dengan Orang Banyak Barang Ketiga Adalah Usia Produktif Dalam Usia Produktif Efikasinya Masih 65 Amin 65.3 Rata-rata Tetapi Bisa Menurun Sampai 50% Di Brasil Kalau Misalnya Diberikan Ke Orang OTG Jadi Memang Masih Bermanfaat Dan Ini Masih Bisa Melindungi Sampai Mutasi Yang Terbaru Tapi Untuk Mutasi Yang Paling Ganas Belum Dicek Lebih Lanjut Mutasi Paling Ganas Itu B417 Yang Mutasi Dari Dia Yang Paling Ganas Mereka Sekarang Kalau Genome Sequence Yang Di Indonesia Membuat Genome Sequence Sama Kemen Ristek Yang Sekarang Dikabung Sama Kemen Tikbud Dan BRIN Sekarang Berarti Badan Ristek Indonesia Dikolaborasi Dengan Kemen Kes Itu Memang Paling Ganas B417 Karena Mereka Kemampuan Kemampuan Infektors Dua Sampai Empat Kali Lebih Cepat Dan Itu Baru Ditemukan Di Daerah Sumatera Dan Itulah Alasan Kenapa Indonesia Mengarang Mudi Karena Mereka Takut B417 Bisa Breder Lebih Luas Tapi B417 Ini Masih Bisa Terdeteksi Gak Dengan Swap Antik Swap Swap Yang Kita Ada Sekarang Indonesia Terus Vaksin Vaksin Sama Obat Obat Masih Efektif Ya Kalau Vaksin Masih Diduga Masih Efektif Masih Efektif Untuk Sinovac 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 Mencapai 75.6 Kalau Kalau AstraZeneca Masih Efektif Tetapi Vaksin Menjadi Salah Satu Komponen Tetapi Yang Paling Masih Masker Senggak Hidup Bersih Cuci Tangan Kalau Obat Obat Tidak Ada Satu Obat Yang Bisa Langsung Membunuh Covid Tidak Ada Obat Obat Yang Ada Dan Berbagai Kekamaras Atau IVIG Itu Hanya Untuk Mencegah Perkembang Biakan Virus Dalam Tubuh Kita Sama Meninggalkan Aktivitas Antibodi Untuk Menekan Virus Tersebut Nah Kalau Misalnya Mutasi Ini Akan Ada Terus Atau Kenapa Dia Mutasi Ada Jadi Di Indonesia Sendiri Kita Ada Sebuah Program Namanya Genosequence Dimana Para penelitik Kita Alibiologi Molekular Dengan dokter Dan epidemiologi Itu mendeteksi Mutasi-mutasi Yang ada Di Indonesia Dalam waktu Sebulan Dan memang Mutasi Itu akan Ada Terus Karena Virus Itu Salah Satu Mikroorganisme Yang Mereka Bisa Mengadaptasi Dengan Kondisi Tubuh Dan Sesuai Dengan Area Iklim Masing-masing Dan Efek mutasi Ini Apakah Varian-varian Nomor Aja Efek mutasi Itu Biasa Pada Komponen Protein Kadang Ada Yang Bisa Meloloskan Efek mutasi Yang paling kita Takutkan Adalah Kemampuan Mereka Meloloskan Diri Dari Antibodi Limfosik 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 B Kita Ada Juga Yang Bisa Membuat Penularannya Lebih Jebat Itulah Kemampuan Mutasi Di Dalam Sebuah Virus Oke Jadi Dan Potensi Dia Untuk Permutasi Lebih Tinggi Seiring Dengan Kasus Aktif Yang Ada Ya Gitu Karena Dia Menyusulkan Diri Dengan DNA Manusia Masing-masing Jika Nanti Dia Beradaptasi 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 Jika Nanti Terjadi Mutasi Yang Paling Ganas Jadi Semakin Kita Tidak Taat Protokol Semakin Luas Penyebarannya Semakin Banyak Yang Terinfeksi Semakin Sering Virus Ini Bereplikasi Semakin Tinggi Potensi Dia Untuk Mutasi Jadi India Kenapa Disorot Sama Dunia Itu Bukan Karena Hipok Relasinya Bukan Tetapi India Kita Melihat Sebuah Sistem Yang Dimana Mereka Sempat Bagus Banget Karena Mereka adalah India Kenapa Disorot Karena Dia Produsen AstraZeneca Paling Besar Di Dunia Yang Dipercaya Sama Inggris Pada Waktu India Melakukan Nembargo Vaksin Dikarenakan Mereka Peningkatan Kasus COVID Yang Baru Kenapa Kok Bisa Naik Jadi Mereka Pada Waktu Angga COVID Terus Mereka Menangkatkan Keadaan Keagamaan Di Sungai Sungai Ada Ketularan Semua Nah Itulah Alasan Kenapa Pemerintah Indonesia Takut Dan Melakukan Larangan Mudik Tetapi Yang Beda Antara India Di Indonesia Satu Dia Negaranya Daratan Nah Kita Negara Kepulauan Nah Negara Kepulauan Itu Sangat Sulit Untuk Mencegah Mobilisasinya Gitu Kalau Negara Daratan Enak Kita Tinggal Jaga Borderline Selesai Kayak Australia New Zealand Taiwan Kalau Indonesia Sulit Karena Dia Maritim Makanya Negara Kepulauan Kayak Indonesia Sama Inggris Itu Sangat Sulit Untuk Mencegah Perkembangan Covid Karena Inggris Pun Negara Kepulauan Gitu New Zealand Berhasil Untuk Mengontrol Covid Kira-kira Yang bisa kita Pelajari Apakah Yang bisa kita Tetap Negara Kaya Kita Anggur Saku Mereka Punya Peterangan Sendiri Mereka Punya Pabrik Anggur Sendiri Jadi Ketika Mereka Melock Down Negaranya Pun Dikasih Insentif Dan Warganya Bisa Survive Seperti Australia Juga Negara Kaya Jadi Sebenarnya Covid Ini Seleksinya Adalah Orang Yang bisa Koar-koar Mencegah Mudik Itu Rata-rata Mereka Memiliki Kemampuan Finansial Yang Tinggi Tapi Orang-orang Yang Dineal Covid Itu Kemampuan Finansial Rendah Kalau Kita Mengangkat Berita Kemarin Per April 2021 Pengangguran Di Indonesia Sudah Mengingkat 21% Tertinggi Sementara 10% Di Antara Itu Di Usia 30 Tahun Dan Itu Meningkat Dikala Pandemi Dan Rata-rata Pengangguran Di Indonesia Selama 2020 Didopinasi Oleh S1 Dan S2 Jadi Ini adalah Sebuah Cerminan Bahwa Ternyata Lulusan Kita Yang Universitas Itu Hancur Lebur Di 2020 Nah Karena Mereka Tidak dapat Pendapatkan Pekerjaan Selama Pandemi Yang Mereka Lakukan Adalah Melawan Melawan Pandemi Tersebut Dengan Cara Denial Makanya Di Indonesia Susit Kelar Kenapa Satu Kita Negara Berkembang Dan Pendapatan Perkapita Kita Masih Redah Anggaran Kita Kesehatan Kita Masih Redah Ditambah Kita Negara Maritim Jadi Jangan Harap Pandemi Itu Selesai Di Indonesia Emang Gak Bisa Selesai Emang Gak Bisa Selesai Dan Dari Setahun Lalu Saya Dibilang Saya Dihujat Karena Saya Mengatakan Negatif Thinking Emang Gak Bisa Selesai Wali Kota Solo Mengatakan Kemarin Larangan Mudik Habis itu Boleh Para wisata Kemarin Direvisi Mas Gibran Jadi Menurut Saya Di Kepala Daerahnya Bingung Jadi Kita Santai Sampai Sekarang Saya Di Solo Tidak Pernah Ketemu Beliau Jadi Empat Tahun Di Atas Saya Partner Juga Jadi Ya Yang Anak Muda Mas Gibran Kita Tahu Idealismenya Kaya Apa Ketika Dia Menjadi Wali Kota Salah Ngomong Juga Jadi Gini Di Indonesia Pandemi Tidak Selesai Kenapa Ketika Seorang Toko Tidak Bisa Mencontohkan Tapi Udah Disini Kerumunan Hanya Menjadi Gorengan Gorengan Jadi Emang Kalau Dijab Pandemi Selesai Saya Dijab Duluan Nanti Kalau Ada Teman-teman Alumni Tanya Pandemi Selesai Gak akan Selesai Gak akan Selesai Di Indonesia Jangan Harap Buat Selesai Jadi Cuma Bisa Menjaga Inner Circle Aja Karena Mengharapkan Berubah Susah Jadi Jaga Inner Circle Aja Misalnya Anda Punya Anak Tetangga Yaudah Jaga Aja Selama Tetangga Anda Tidak Menhabiskan Wasting Time Untuk Berdebat Yang Useless Yang Endingnya Gak Ada Apa-apa Solo Masih Mending Coba Ke Jakarta Atau Keluar Jawa Sama Saya Ketemu Orang-orang Di Lapangan Juga Udah Bodoh Amat Orang Jadi Kita Gak Bisa Memaksakan Pendapat Karena Indonesia Pendapatan Perkapitannya Sangat Jauh UMR Solo Aja 2,1 Ya Ada UMR Rata-rata 1,8 Bandingin Sama Jakarta Yang 10 Juta Gaji Dokter Atau UMR Masih 4,1 Di Karawang Atau 3,5 3,8 Perbandingan UMR Yang Sangat Jauh Ini Aja Akan Mempengalui Tingkat Edukasi Semakin Penghasilannya Rendah Semakin Rendah Penyerapan Edukasi Urekan Dan Telah adanya Juga Gak ada Jadi Gak ada Yang Ngasih Contoh Gak ada Tindakan Represif Malah Jadi Dimu-dimu Gak jelas Gitu Nanti Ya Emang Jadi Masyarakat Sekarang Dilanda Kebingungan Mereka Tahu Covid Rata-rata Masyarakat Tahu Covid Tahu Manfaat Vaksin Tapi Mereka Dilanda Confuse Dan Dilanda Pandemi Faktik Jadi Itu Sesuatu Yang Gak Bisa Kita Bantah Gitu Gimana lagi Hoax-nya Banyak Ya Total Saya Konspirasi Konspirasi Itu Banyak Banget Ya Kalau Saya Total Ngelaporin Tiga Orang Ke Polisi Untuk Soap Palsu Terus Besok Minggu Depan Saya Ngelaporin Lagi Kalau Saya Tipikal Orang Saya Malas Jadi Sekarang Ada Orang Hoax Saya Laporin Polisi Biar Mereka Lebaran Dibui Tiga Orang Dibui Sebilan Tahun Oke Terus Untuk Inner Circle Tentang Vaksin Mandiri Vaksin Mandiri Sekarang Itu Sudah Bisa Kita Dapat Belum Misalnya Ada Teman-teman Yang Punya Usaha Terus Mereka Mau Vaksin Mandiri Caranya Gimana Vaksin Mandiri Itu Sekarang Sudah Diketopalo Kemenkes Bekerja Sama Dengan KPK BPK Kemerdak Dan BUMN Sama Kadir Jadi Ada 500 Dosis Vaksin Mandiri Bermerek Sinovam Yang Itu Dari UEA Dan Itu Hanya Bisa Didapatkan Oleh Perusahaan Padat Karya Yang Terdaftar Di Kadir Jadi Selama Ini Yang Bisa Dapatkan Vaksin Mandiri Adalah Pegawai Padat Karya Pabrik Yang Terdaftar Di Kadir Kamar Dagang Dan Industri Bekerja Sama Dan Diawasi oleh BPK Jadi Bukan Orang Awam Bukan Orang Bukan Orang Bukan Bisa Daftar Rumah Sakit Tidak Tetapi Kadir Kenapa Yang Diutamakan Adalah Pabrik Padat Karya Karena Pabrik Padat Karya Ini Mereka Merasa Daripada Kita Harus Suap Hati Rutin Untuk 12.000 Karyawan Saya Maka Kita Tinggal Vaksin Aja Dan Membayar Sendiri Vaksin Tersebut Nama Disebutnya Vaksin Kotoroyok Dan Itu Teman-teman Saya Yang Dikategori Kadin Kamar Dagang Industri Dan PT-PT Besar Kenapa Kalau Di Solo Langkahnya Pertama Kemana Harus Daftar Ke Kadin PT-nya PT- apa Dulu Harus Punya Pegawai Banyak Dulu Bukan Kita Awam Gitu Gak Bisa Harus PT Pabrik Dan Emang Padat Karya Dan Terdaftar Di Kamar Dagang Dan Industri Oke Kalau Gitu Lumayan Harganya Apa Untuk Kalau Gak Salah Si Sinovam Ini Di Angka 250 400 Dan Dia Efikasinya 45 Eh 75 Tapi Itu Perdosis Sinovam Itu Mahal Terus Habis Padat Karya Lagi Dikali Berapa Banyak Harus Padat Karya Dan Pabrik Gak Masalah Kenapa Mahal Karena Memang Itu Vaksin Itu Dari Cina Dibuat Yang Beli Paling Banyak Uni Emirat Arab Jadi Memang Sekarang Harga Vaksin Itu Kan Kalau Kita Bilang Yang Beli Adalah BUMN Dan Kesehatan Bukan Urusan Nakes Atau Dokter Itu Kan Ke Dealing Mereka Tetapi Sinovam Di 250 Ke Atas Kalau Gitu Misalnya Dari Perusahaan Mau Dari PT Mau Pilah Pilah Dulu Yang Meresiko Dulu Yang Mana Yang Harus Diprioritaskan Sebenarnya Mereka Nanggung Semua Karyawan Harus Langsung Semua Iya Makanya BPK Nanti Yang Mengawasi Sama Kemedag Pabrik Mana Yang Berhak Mana Yang Enggak Nanti Kalau Misalnya Di Luar Badan Usaha Susah 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 Ditamakan Pabrik Ditamakan Pabrik Padat Karya Makanya Kamar Kadim Kamar Dagang Industri Nah Itu Untuk Karyawan Tempat Usaha Nah Kalau Misalnya Memang Kayak Nudertinta Ini kan Mobile Banget Dari Kota Ke Kota Pindah Ke Kota Tapi Selama Ini Sudah Berapa Kali Swap Hasilnya Negatif Terus 28 Jadi Tips And Tricks Apa Karena Kita Kadang Kalau Kebutuhan Bisnis Kita Tahan 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 Ketemu Kalau Saya Tetap Makan 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 Buah Sama Sayur Emang Pola Makan Sehat Pola Makan Dan Gaya Hidup Sehat Itu Paling Penting Itu Sih Kalau Saya Sendiri Terus Emang Kalau Ketemu Orang Untuk Pertuan Meeting Haruskah Semuanya Diswap Dulu Sebelum Ketemu Enggak 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 Nah Sekarang Pertanyaan Yang Juga Sering Sekolah Ini kan Rencananya Akan Melakukan Membelajaran Tata Muka Nah Ada Gak Pandangan Tips Kalau Saya Buka 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 Asalkan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Sesuai Dengan Pemda Mas Gibran Solusi Rapat Dengan Satgas Covid Daerah Solo Jadi Dicek Dulu Mereka Gimana Dan Yang 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 Angka Penularan Covid Masih Orang Ijau Dan Kuning Buka Tinggal Buka Aja Sesuai Dengan Peraturan Berlaku Kalau Misalnya Ada Covid Satu Sekolah Diliburin Jadi Sistem Buka Tutup Satu Covid Langsung Diliburin Satu Sekolah Emang Kayak Gitu Emang Ribet Mau Gimana Buka 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 Pemerintah Dalam hal Ini Pengen Buka Tetapi Dokter Yang Selalu Nahan Karena Untuk Mengontrol Langkah Penularan Covid Tapi Pak Nadim Buka Kepala Daerah Berarti Nunggu Kebijakannya Mas Gibran Sekarang Belum Ada Setahusnya Agustus Buka Semua Untuk Sekolah Ada Uslan Persiapannya Apa Bersihin Sekolahnya Dengan Baik Handel Pintu Yang Paling Penting Handel Pintu Handel WC Kantin Gak Boleh Makan Di Kantin Terus Makanya Dimana Makan Di Ya Mereka Suruh Makan Sediri Di Kelas Masing Gak Banyak Nanti Orang Tua Yang Mungkin Akan Khawatir Mengizinkan Anaknya Untuk Masuk Sekolah Lagi Ya Itu Jadi Kebijakannya Pak Anak Tim Adalah Kalau Wali Murid Takut Orang Tuanya Masuk Ya Udah Gak Masalah Tapi Saya Yakin Anak Anak Tetap Bukan Pengen Sekolah Karena Mereka Udah Mereka Udah Mengalami Pandemi Faktif Karena Basisnya Manusia Komunal Atau Bertemu Satu Sama Lain Anak Anak Itu Bisa Gak Dapat Vaksin Juga Jadi Waktu Tetap Muka Mereka Lebih Aman Belum Cukup Dosis Anak Anak Dapat Dosis Mungkin AR 2021 Kita Bukan Negara Kaya Kalau Misalkan Amerika Serikat Sudah Dapat 200 Juta Dosis Satu Lagi Kita Harus Sadar Indonesia Bukan Negara Kaya Jadi Sadarlah Posisi Kita Dimana Baik 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 Adalah Ketika Yang Mau disampaikan Yang Belum Kita Takup Kalau Dari Saya Sediri Yang Hidup Hidup Sehat Berdebat Tidak Penting Dengan Orang Usual Kecuali Anda Memiliki Energi Lebih Saya Apa Salah Yang Paling Susah Menghadapi Covid Apa Kalau Saya Lebih Membah Hoax Orang Orang Santai Santai Saya Ketemu Orang Mereka Enak Diajak Ngobrol Tapi Hoax Emang Sulit Kita Berantas Dan Hoax Ini Tidak Hanya Beredar Di Indonesia Di Amerika Serikat Pun Ada Cara Meluruskan Hoax Ini Susah Karena Orang Indonesia Lebih Percaya Katanya Selalu Dari Dulu Orang Indonesia Lebih Percaya Katanya Kadang Sudah Saya Banyak Ketemu Di Rumah Sakit Sudah Jelas Antigen PCR Sudah Positif Begitu Dinyatakan Meninggal Masih Bilang Kita Meng-Covid Masih Marah Datang Sekampung Heboh Banget Isu Itu Beredar Dari Mei Lalu Wajar Karena Mereka Beredar Dari Katanya 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 Inilah Menghancurkan Sebuah Edukasi Itu Sendiri Kalau Saya Bodoh Amat Maunya Bodoh Amat Cuman Abis nanti Mereka Pulang Terus Ibadah Kematian Kematian Ketemu 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 Sini Menyempat Lagi Kalau Saya Sudah Bilang Amat Dokter Yang Lain Saya Mengutamakan Kesalahan Masih Tapi Saya Tipe Pragmatis Kalau Saya Ada Orang Bila Dia Tipe Mati Seleksi Alam Penduduk Saya Nanti Kalau Mati Keluarga Sudah Yang penting Saya Berusaha Nanti Kalau Dihadili Di Surga Raka Yang penting Kita Berusaha Jadi Saya Tipe Pragmatis Makanya Senior Senior Saya Di Dokter IDI Pengurus IDI Pusat Pun Cenderung Kayak Ya Emang Kayak Gini Yang Bisa Tireta Doang Karena Emang Saya Pragmatis Banget Jadi Kalau Ada Orang Saya Nggak Pakek Masker Ya Udah Mati Hidup Perusahaan Mudah Yang penting Aku Perusaha Maksimal Nanti Kalau Mati Karena Covid Ya Udah Seleksi Alam Kalau Saya Kayak Gitu Lumayan Berkurang Satu Saingan Paling Nanti Dihujat Dokter Nggak Mau Tampankan Saya Kan Saya Sudah Bila Kau Mati Udah Nggak Percaya Covid Tapi Nanti Yang Mati Kita Doakan Aja Kalau Ada Orang Yang Mati Karena Covid Kita Doakan Aja Resiko Dengan Penumpang Ya Karena Saya Yakin Pun Kayak Kemarin Yang Meninggal Pun Karena Ada Yang Komorbid Ini Ada Pertanyaan Dari Bu In Bu In Itu Tanya Karena Kedua Anak Saya Mau Berangkat Ke Singkawang Karena Harus PCR Setelah Beli Tiket Langsung Swap PCR Hasilnya Mengejutkan Karena Vilo Ternyata Positif Covid Sementara Ellen Hasilnya Negatif Tetapi Dijelaskan Meskipun Positif Covid Tidak Harus Isolasi Mandiri Karena Sudah Tidak Berpotensi Menularkan Virus Covid Karena Sudah Diangka 37 City Value Maksudnya Kalian Ini City Value Diangka 37 Itu Salah Tidak Ada Yang Bilang Patokan Covid Dari CT Value Itu Isu Ngana Kita Sudah Menjelaskan Dari Oktober 2020 Patokan Orang Menularkan Covid Tepang Bukan CT Value CT Value Adalah Sebuah Metode Fluorescence Untuk Mengecek Leprikasi Virus Itu Aman Di Suhu Berapa CT Value Itu Bukan Patokan Orang Bebas Covid Atau Nggak Jika Orang Terkena Positif Covid Hasilnya Mereka Harus Menunggu 14 Hari Bebas Gejala 10 Hari Plus 3 Plus 1 Dari Kemanjurannya Berdasarkan CDC Dan WHO Jadi Orang Dinyatakan Negatif Covid Apapun Hasil Swap Petika Mereka Sudah 10 Atau 14 Hari Bebas Kejala Jadi Bukan Dari CT Value Jadi Misalnya CT Value Saya 38 Bodoh Amat Kenapa Kalau CT Value Kau 38 Nggak Ada Urusan Selama CT Value Kau 38 Tapi Kau Masih Ada Kejala Tetap Kau Soma Jadi Kalau Ada Yang Bilang Anak Saya CT Value 38 Tetap Boleh Naik Bandara Bidang Bodoh Kau Jadi Orang Kau Pegang Kebijakan Mana Usul Kau Suruh Pulang Dia Gak Boleh Berangkat Suruh Aja 10 Hari Bebas Kejala Pastikan Dia Boleh Berangkat Lari Tidak Ada Isu 38 Hari Itu Berarti Tidak Menularkan Isu Borderline Yang Buat Kita Sendiri Borderline 40 Enggak Berarti Kayak 16 Meluarkan Enggak Itu CT Value Beda Sama Angka Trombosit Enggak Tahu Isu Mana Yang Belajar Ilmu Full Kalau Setengah Setengah Tanya Jangan Menyimpulkan Sendiri Itu Alasan Saya Sekolah 6 Tahun Masuk Game Usah Jangan Menyimpulkan Sendiri Isu Mana Luruskan Itu Luruskan Itu Bila Bodo Kali Kau Jadi Orang Kata Tertita CT Tidak Mencerminkan Angka COVID Itu Cuman Angka Positif Atau Negatif Jadi CT Value Bukan Menjadi Patokan Pokoknya Kalau Hasilnya Positif Isolasi Mandiri 10 ke 31 hari Bebas Jalan Positif COVID Gejala Enggak Kalau Enggak Gejala Udah Isoman 10 hari Positif COVID Bergejala Tunggu Gejalanya Hilang Dapat Obat Bebas Gejala 14 hari Positif COVID Kritis Udah Langsung Haji Nah Itu Tiga Gejala Gampang Nanti Kalau Video Call Sahat Kalau Misalnya Gini Hari Ini Dicek Swap Positif Mau ke bandara Tapi Kalau Dilihat Dari 10 Plus 13 1 Yang Lalu Itu Boleh Enggak Tetap Kalau Di bandara Positif Enggak Boleh Berangkat Setelah 14 Hari Dia Tetap Berangkat Terus Dua Minggu Lagi Setelah Isoman 14 Hari Ternyata Masih Positif Padahal Positif Itu Bisa Sampai Tiga Bulan Gak Sih 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 14 Hari Tidak Bergejala Lalu Tidak Bisa Menularkan Karena Kemampuan Inkubasi Virus 7-10 Hari Gitu Kalau Mau Tanya Lebih Lanjut Ke Ahli Virologi Ada Saya Kakak Kelas Saya S3 Ada PhD Saya Tidak Bisa Menjelaskan Lebih Lanjut Disitu Jadi Perlu Dibetakan Mana Yang Berdasarkan Klinis Untuk Perluan Medis Mana Yang Untuk Perizinan Berangkat Terbang Kalau Dari Usul Adalah Kita Harus Menganggap Semua orang Di Indonesia TG Bisa Jadi Intervensi Di Indonesia Lebih Banyak Jadi Tidak Ada Guna Itu Syarat Perjalanan Pakai Suapati Gen Saya Sudah Protes Ke Men Men Undang Protes Ke Men Kes Tapi Tetap Dilanjutkan Karena Emang Tidak Ada Gunanya Buat Apa Kita Jaga Jarang Selama Antri Di Dalam Pesawat Juga Kerumunan Tidak Ada Gunanya Tapi Tetap Dilakukan Kenapa Itu Urusan Pemerintah COVID Di Susah Pemangku Kebijakannya Tidak Singkron Jadi Emang Kak Misalnya Di bandara Ketemu Positif 10 Plus 13 1 Kak Mau Berangkat Lagi Karena Urusan Bandara Tapi Kalau Misalnya Beraktifitas Bisa Bebas Beraktifitas Tanpa Kejalan Makanya Saya Kemana Pake Mobil Saya Udah Gak Mau Pake Pesawat Karena Saya Gak Bisa Menjalin Di Saat Itu Orang Bebas COVID Atau Enggak Orang Di Dalam Bidah Jangan Jarang Yaudah Epafilter Epafilter Bodoh Amat Kan COVID Juga Bisa Nempel Di Kursi Nih Oh Ini ada Pertanyaan Konfirmasi Aja Mau Nanya Dokter Suami Saya Berdasarkan Tes Antigen Sudah Negatif COVID Isolasi Mandiri 14 Hari Apakah Masih Punya Potensi Menularkan Ya Namanya Negatif Gak 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 Sampai Nanti Kita Biasa Jauhi Kolesterol Jauhi Jeruan Cepat Mati Standar Bagaimana Pandangan Anda Tentang Masuknya Warga India Dan Warga Negara Cina Ke Indonesia Sudah Saya Kritik Youtube Tindakan Blunder Dari Kementerian Luar Negeri Dan Imigrasi Mau Alasannya Sesuai Prosedur Apa Enggak Itu Gak Singkron Makanya Kita Bila Perlu Jurusan Kebijakan Publik Susah Soalnya Kebijakan Antara Kementerian Benturan Semua Kenapa Gitu Ya Karena Mereka Nanti Mungkin Buat Adik Sekolah Mereka Buat Kebijakan Cari Aman Supaya Gak Dimarahin Pak Jokowi Makanya Gitu Buat Kebijakan Benturan Satu Sama Lain Nanti Opsi Buat Adik Kita Masih Sekolah Siapa Tahu Ada Mau Mengambil Matak Makanya Pake Jurusan Politik Pinter Debat Nanti Argumen Dokter Saya Jangan Debat Sama DPR Kenapa Karena Kita Harus Punya Prinsip Masih-Masih Asalkan Ada Dasar Ilmiahnya Tentang Kasus Tes Antikan Bekas Apakah Itu Menjadi Satu Penyebab Masyarakat Indonesia Menjadi Apatis Tentang Covid Itu Yang Ketau Anusiatin 3,6 Miliar Dan Itu Saya Aduin Ke Pak Arias Sinuliga Stafsusnya BUMN Tidak Tau Dipecat Dihukum Saya Minta Hukum Hati Saya Juga Ngelaporin Tiga Orang Surat Cua Palsu Susah Di Indonesia Doang Karena Di Indonesia Aja Segala Bisa Diproyekin Even Itu Suat Ya Makanya Jangan Harap Indonesia Kelar Pandemi Orang Orang Pas Raja Udah Yang penting Inner Circle Sekali lagi Kita Masrah Inner Circle Berbuat baik Jadi kalau Nanti kita mati Kita udah siap Kalau saya Kayak gitu Saya dokter Emang Kayak gitu Saya hobinya Dokter Saya tekanan Dara tinggi Tapi saya Hobinya Makan halal Berlemah Udah Gak apa-apa Kok siapin aja Nanti di rumah Duka Siapin dari sekarang Aja Mahal Itu Kuburan Sandi 1,6 Miliar Kalau mau tetap Makan kolesterol Siap-siap aja Mati Matinya Mahal lagi Bertobat Nah Sekarang Kita udah Nggak ribut Lagi tentang Edukasi Tentang Covid-nya Udah Udah pada Bosen Udah pada Enak Sekarang Kita lagi Mau edukasi Tentang Vaksin Masih Banyak Orang Yang Nggak Percaya Sama Vaksin Atau Percayanya Cuma Vaksin Vaksin Tertentu Doang Kayak Aku Nggak Mau Yang Vaksin Jenis Ini Karena Yang Ini Di Negara Ini Ditolak Kayak Gimana Caranya Yaudah Nggak usah Ribet Nanti Jatahmu Tak kasih Orang Lain Simple Nggak Mau Vaksin Sinovac Ya Udah Ntar aja Kau Ntar Kau mati Duluan Nggak masalah Saya Mau Kasih Jatahmu Ke Orang Lain Yang Lebih Mau Nah Kalau Keluarga Kita Sendiri Cara Kita Meyakinkan Gimana Meyakinkan Kalau Vaksin Ini Aku Nggak Mau Sinovac Yaudah Ntar aja Kalau mati Nggak apa-apa Jatahmu Tak kasih Orang Lain Mau Nggak ada Kata Kurang Ajar Kalau Orang Tua Juga Saya Gitu Kalau Sampai Nggak Mau Vaksin Jatahmu Tak Kasih Orang Lain Keklaskan Yaudah Taruh tangan Yang penting Sampai Nolak Taruh tangan Jangan Nolak Tunggu Nanti Sampai Merkmu Yang Kamu Inginkan Iya Kalau Masih Hidup Simpel Manusia Takut Kalau Mati Doang Jadi Hadapkan Mereka Mereka Takut Mau Kau Punya Uang 600 Juta Nggak Ada Gunanya Kalau Nggak Kena Covid Tau Nggak Si YouTube 40 Juta Berhari Satu Sunti Gamara 12 Juta Setengah Nggak Artinya Kau Punya 600 1,2 M 4 M Abis Kena Covid Jadi Santai Aja Duit Akan Tapi Covid Itu Ditanggung Kemengkas Kan Sekarang Cuma Memang Ada Orang Yang Pilih Bayar Mandiri Nggak Salah Covid Ditanggung Kemengkas Untuk Beberapa Hal Untuk Obat Nggak Untuk Obat IVIG Nggak Yang Dapat Kelasnya Juga Tertentu Makanannya Obat Oral Obat Injeksi Nggak Beberapa Nggak Siap Siap Aja Kere Itu Kalau Nggak Ditanggung Nah Itu Padahal Biasanya Kalau Udah Gejalanya Berat Udah Baru Kayak Apa Aja Tapi Belum Tentu Bahkan Konvalasannya Belum Tentu Ada Obat Tentu Mudah Dicari Jangan Tunggu Jangan Ngeyau Kalau Indonesia Negara Bukan Negara Kaya Kok Vaksin Gratis Dengan Apa Negara Membayar Itu Makanya Ada Vaksin Mandiri Pak Itu Makanya Ada Vaksin Mandiri Siapa Bilang Semua Gratis Itu Ada Vaksin Mandiri Bayar Kan Pabrik Dapat Mahal Itu Makanya Jadi Yang Gratis Untuk Orang Publik Dan Kauan Gratis Tapi Antri Lama Kenapa Nah Jelas Itu Ada Vaksin Mandiri Ya Udah Baca Berita Makanya Vaksin Mandiri Kotoro Yang 500 Rp Sudah Mulai Divaksinkan Untuk Pabrik Pabrik Tadi Indonesia Termasuk Cepet Nggak Untuk Memvaksinkan Warga Negaranya Dibandingkan Negara Lain Dulu Karena Warga Negaranya Jadi Presentasenya Tetap Kecil Nggak Sebulan Lalu Iya Tapi Sekarang Masih Start Sekarang Start Iya Saya Kan Dokter Senior Tidak Terbiasa Sama Saya Kenapa Dokter Kan Sobat Satu Ngomongnya Harus Positif Enggak Saya Ngomong Apa Adanya Pandemi Selesai Enggak Banyak Iya Insatif Enggak Cair Emang Enggak Dokter Kaya Kerewos Makanya Saya Tukang Cudi Sepatu Benar Capa Bilang Dokter Kaya Nggak Ada Yang Bila Dokter Kaya Jadi Saya Tinggal Bilang Dokter Kaya Dari COVID Dokter Membisnis COVID Kaya Dari Mana Saya Itu Kaya Karena Toko Kalau Dokter Kaya Mungkin Saya Buat Bisnis Ya Kan Mereka Logis Kaya Dokter Itu Rata Rata Kayaknya Berumur 45 Insatif Gak Cair Kaya Dari Apa Kita Disini Cuma Nabung Pala Doang Di Indonesia Kalau Saya Kerja Di US Baru Saya Kaya Raya Memang Nakes Tercepit Oleh Kebijakan Dan Tercepit Oleh Pasien Daripada Nanti Siswanya Goblok Semua Nanti Tapi Untuk Ada yang Mau Jadi Dokter Jangan Berkecil Hati Gajinya Dik Kau Itu Kalo Jadi Keras Satu Lulusnya Lama Dua Harus Ikhlas Pinter Pun Belum Bisa Sukses Terus Harus Sabar Ntar Kamu Lihat Teman Teman Sukses Kamu Masih Ngontra Kalau Mau Kaya Jangan Jadi Dokter Resen Aja Kau Jadi Dokter Siap Hati Siap Motivasi Yang Jelas Kau Memotivasinya Uang Jangan Dasar Yang Lain Jangan Dokter Motivasinya Humanism Humanism Kemanusiaan Kau Motivasi Uang Jangan Buka Kenapa Lokat Jadi Kayak Gini Saya Soalnya Sering Ngobrol Sama Orang Medan Jadi Bagaimana Kayaknya Obrolannya Asik Sekali Dok Buka Buka Sekolahnya Sesuai Dengan Mas Gibran Beda Beda Soalnya Kepala Terra Jadi Ini Sekolah Sebentar Lagi Memang Mau Pembelajaran Offline Semoga Ini Masyarakat Benar-benar Nurut Untuk Tidak Mudik Sementara Mobilitas Dulu Supaya Nanti Tahun Ajaran Baru Benar-benar Kita Bisa Safe Untuk Pertemuan Tatak Muka Ini Karena Seperti Yang Tadi Sudah Dibilang Anak-anak Ini Memang Sudah Kangen Juga Untuk Bisa Ketemu Teman-temannya Yang kelas 10 Sama sekali Belum Pernah Datang Ke Bukin Vil Seperti Kumpul-kumpul Mungkin Ini Sehubungan dengan Apa tadi Yang sempat Dibicarakan Tentang Hoax Tadi ya Mas Bagas Mungkin Tadi bisa Ditampilkan Ini Ada Web Gitu ya Dan Apa namanya Nomor kontak Yang mungkin Bisa Di Kalau Nggak Salah Covid19.go.id Bisa ya Mengecek Kebenaran Tentang Berita-berita Itu Apakah Ini Hock Atau Bukan Intinya Gini Kalau Mengecek Covid Follow Akun Akun Covid Akun Akun Rekomen Dokter Jangan Karena Kita Harus Kita Ketemu Isinya Ceramah Di WA 55 Baris Terkasar Meyakinkan Korwatan Grupnya Itu Skip Percayalah Info Dari Sumber Yang Beranfaat Yang Ngomong Dokter Yang Ngomong Kemenkas Kayak Gitu Jangan Buru-buru Emosi Dulu Baca Judul Itu Yang Harus Kita Tanamkan Terus Kalau Misalnya Ada Pesan Berantai Yang Mencatut Nama Dokter Ada Bayinya Untuk Di Dan Lembaganya Jangan Langsung Dimakan Mentah Karena Kemarin Ada Juga Yang Bikin Varian Ini Dia Nggak Ada Gejalanya Nggak Ada Batuk Nggak Ada Demam Nggak Nggak Apa Nggak Ada Apa Tapi Bikin pneumonia Lahkan Sama Aja Langsung Kelihatan Hoax Santah Yang penting Sekarang Gak hidup Sehat Lohraga Jangan Lupa Lohraga Mati Kami Disini Para Guru Seminggu Dua Kali Olahraga Bersama Bagus Tingkatkan Setiap Hari Seminggu Dua Hari Oh iya Setiap Hari Baik Tanpa Perasaan Ini Sudah Dari Akhir Dari Pertemuan Kita Di webinar Ini Begitu Ya Dokter Niki Kembali Kami Mengundang Dokter Michael Dan Dokter Maria Disini Kita Akan Foto Bersama Dulu Ibu Rosa Juga Untuk Bisa Diambil Fotonya Ada Ibu Rosa Dan Apakah Suster Fero Masih Bergabung Dengan Kita Pak Margono Mas Bagas Sebentar J Oh J Ya Monggo Silakan Mas Bagas Untuk Ambil Foto Ini Para Dokter Narasumber Dan Moderator Bersama Ibu Rosa Satu Dua Tiga Terima Kasih Kemudian Para Peserta Webinar Bisa Open Camp Dibuka Kameranya Kita Juga Akan Melakukan Sesi Foto Bersama Para Peserta Webinar Siap J Ya Biar Terlihat Wajah Cantik Dan Ganteng Ya Bersama Bersama Di sini Masih ada Teman SMA Saya Yang ikut Tonton Ada Ini Sepertinya Dokter Monica Belinda Juga Bergabung Ini Ada Di Casmita Iya Foto Bersama Ya Satu Dua Tiga Senyum Ye Masih ada Lagi Mas Zogas Lagi Slide Selanjutnya Monggo Saya Hitung Ya Satu Dua Tiga Terima Kasih Masih Masih ada Lagi Karena Banyak Ini Yang Bergabung Ini Karena Dokter Dokter Luar Biasa Ini Lagi Mas Satu Dua Tiga Oke Terima Kasih Baik Tanpa Terasa Kita Sudah Di Penghujung Acara Webinar Membahas Tip Dan Trik Kesehatan Di Masa Pandemi Luar Biasa Sekali Banyak Info Dari Jam 10 Sampai Siang Hari Ini Yang Bisa Kita Dapatkan Dan Memperkaya Kita Dan Semoga Kita Semakin Bisa Menjaga Kesehatan Di masa Pandemi Ini Sekali Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Suster Vero Atas Support Yang Telah Diberikan Sehingga Acara Webinar Ini Dapat Berlangsung Kemudian Kepada Kepala SMA Regina Pacis Ibu Dr. Anda Rosalia Widya Stuti Terima Kasih Ibu Kemudian Juga Bagi Dr. Narasumber Dr. Michael Dr. Dr. Gigi Maria Dan Dr. Dr. Tirta Mandirahudi Dan Dr. Menjadi Moderator Dr. Niki Yang Sekarang Ada Di Indi Luar Biasa Sekali Sergi Sehat Selalu Semangat Selalu Untuk Para Dokter Para Dokter Alumni Di Luar Sana Juga Banyak Sekali Siapa Tahu Pasca Webinar Kesehatan Ini Bisa Ada Satu Forum Komunitas Dokter Dokter Alumni Ursuline Ursuline Begitu Ya Kumpul Jadi Satu Di Grup BA Atau Dimana Gitu Ya Sponsored By Dokter Tirta Dulu Bikin Jaket Waktu Kelas Aja Dimarahin Loh Sekarang Boleh Revolusi Baik Terima kasih Luar biasa Sekali Ini Merupakan Rangkaian Webinar Ya Ini Webinar Yang Pertama Nanti Akan Ada Webinar Series Menjelang Reuni Akbar SMA Regina Pacis Surakarta Dalam Rangka 70 Tahun SMA Regina Pacis Surakarta Reuni Akbar Akan Diadakan Di Tanggal 12 Juni Secara Virtual Mengingat Kita Masih Pandemi Terima kasih Semuanya Terima kasih Bagi para dokter Ibu Rosa Para suster Dan para peserta Webinar Semua Terima kasih Salam Serviam Berkah Salam Serviam Terima kasih Sehat selalu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih banyak familiya habis itu kemarin Herman ngechat oh alah ternyata bener oke thank you ya thank you banget makasih